HSSB Season 19, karena Anda sedang mendekati kematian, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Hovering Island terdiri dari pancaran yang terbentuk dari kekuatan formasi Turbit Wave di sini dikombinasikan dengan lautan awan yang lebat di atas Clear Conce Alet Lake. Saat ini, saat langit dipenuhi dengan awan gelap, dan diselimuti oleh aura yang menakutkan, pulau Hovering juga tercemar oleh lapisan hitam. Di tengah pulau yang sekarang hitam, samar-samar tampak ada aliran cahaya merah yang aneh dan menyedihkan yang berkedip-kedip tanpa henti. Saat aliran cahaya merah berdenyut, pulau Hovering bergetar hebat, banyak aliran cahaya merah itu berubah menjadi banyak retakan, menyerupai luka yang menyedihkan. Pulau Hovering langsung mulai hancur dan runtuh. Saat Hovering Island mulai runtuh di udara, Clear Conce Alet Island di bawahnya juga mulai bergetar hebat. Pulau besar itu benar-benar tenggelam secara bertahap ke dalam air danau, sampai benar-benar tenggelam di dalamnya. Diiringi tenggelamnya Clear Conce Alet Island, di wilayah tengah Clear Conce Alet Lake, perairan danau membentuk pusaran besar yang bagian tengahnya berwarna hitam pekat, menyerupai lubang hitam. Lubang hitam memancarkan kekuatan hisap yang menakutkan, ingin menarik segala sesuatu di area sekitarnya. Pulau Hovering terletak tepat di atas lubang hitam itu. Dipengaruhi oleh kekuatan hisap yang besar itu, pecahan pulau Hovering yang runtuh, serta peserta pertemuan sambungan surgawi di sana, semuanya mulai jatuh ke arahnya. Ubah rencana, saling bertukar pandang, Yan Zauge dan yang lainnya bisa membaca pemikiran yang sama di mata satu sama lain. Untungnya, sejak awan hitam menyelimuti langit sekali lagi, mereka semua memiliki beberapa prediksi tentang ini. Meskipun Clear Conce Alet Island di bawah mereka telah tenggelam dan lubang hitam terbentuk hampir di luar semua prediksi mereka, itu masih belum sampai mereka tertangkap basah dan dibuat benar-benar tidak berdaya. Yan Zauge dengan lembut menepuk-nepuk kakinya di pecahan pulau Hovering, seluruh orangnya melompat ke udara, mendarat di punggung pan-pan. Ah Hu mengikuti di sampingnya. Berpaling untuk melihat, Yan Zauge bisa bersantai ketika dia melihat bahwa si Kong King telah ditangkap oleh tangan Sufei yang terulur, pecahan pulau Hovering di bawah kakinya saat dia buru-buru melarikan diri jauh. Dari keturunan tanah suci lainnya, gunung tanpa batas tak terbatas memiliki Jihan Ru di kepala mereka, pavilion gelombang turbit memiliki Xie Yacan dan Ruan Ping sementara kota Laut Giok memiliki Song Chao dan Ye Zhong Su. Berbagai cendikiawan bela diri Siantian yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi semuanya merawat sesama saudara magang junior mereka yang tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah. Memanfaatkan pecahan pulau Hovering, mereka semua melarikan diri, mencoba yang terbaik untuk keluar dari wilayah tengah dengan lubang hitam di bawahnya. Pulau Hovering hancur, sehingga menyebabkan mereka turun. Kecepatan turun mereka jauh lebih cepat karena pengaruh lubang hitam. Aura dalam dan aura luar ahli bela diri tidak memiliki kekuatan untuk menghindar dan membebaskan diri dari daya tarik lubang hitam, membutuhkan sarjana bela diri Siantian untuk membantu mereka. Dari murid-murid dari enam tempat suci yang agung, hanya balai guntur surgawi yang melakukan dengan agak buruk, karena si Ye Ziyi, yang awalnya sudah membawa luka, saat ini tidak stabil dalam pikiran. Pada saat ini, dia tampak sedikit tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi Chen Lin dan yang lainnya. Beruntung bagi mereka, di pihak klan Matahari Suci, Tang Yong Hao memperhatikan masalah ini pada waktunya. Dengan kultivasi tertinggi, dia berhasil mengumpulkan Si Ye Ziyi, Chen Lin dan yang lainnya sebelum keluar dari area bersama-sama. Semua bergegas keluar, setelah bereaksi tepat dengan cara yang tepat, mereka berhasil menghindari nasib tersedot oleh lubang hitam. Namun, di batas wilayah yang mengandung lubang hitam, kekuatan hisap yang sangat besar masih bisa dirasakan. Lingkungannya menyerupai lubang pasir hisap, ingin menyeret semua pembudidaya yang ada ke dalam. Di bawah pengaruh formasi besar cahaya hitam yang bersinar, Clear Conchalet Lake yang sebelumnya memiliki pemandangan indah dan berisi kedalaman yang dalam telah berubah total. Di kejauhan, air danau yang hitam bergolak tak henti-hentinya, seolah mendidih. Dan dekat dengan wilayah dengan lubang hitam di tengah danau, air danau menghilang, hanya menyisakan kegelapan pekat karena danau tersembunyi yang jernih tampaknya hanya menjadi lumpur dan lumpur. Menginjak lumpur, Yan Zao Ge, Ah Hu dan Pan Pan langsung merasa lumpur hitam di bawah mereka memiliki kehidupan tersendiri saat berputar ke arah kaki mereka. Aura menakutkan yang mengguncang hati orang-orang saat ini tumbuh semakin kuat. Eksternalisasi auraki mereka untuk menjaga lumpur pergi, mereka melanjutkan ke pinggiran Clear Conchalet Lake. Semakin jauh mereka dari pusat formasi, semakin lemah pengaruh negatifnya. Satu langkah berat dan satu langkah ringan, mengikuti di belakang Yan Zao Ge, Ah Hu berkata dengan jengkel, bukankah mereka mengatakan bahwa semuanya ada dalam kendali mereka? Mengapa mereka mempermainkan hidup Anda sekarang? Petik 2 Yan Zao Ge pertama kali menatap ke belakang ke arah lubang hitam yang muncul di mana Clear Conchalet Island berada, sementara Heavenly Thunder Hall memberi kami beberapa informasi yang memungkinkan kami untuk mencari beberapa mata-mata organisasi abis yang menipis di tengah-tengah kami. Ini tidak artinya kami memiliki pemahaman yang jelas tentang semua mata-mata mereka. Petik 2 Bukan karena Heavenly Thunder Hall menahan informasi tersebut, tetapi apa yang mereka ketahui juga terbatas. Sebelum ini, semua persiapan kami didasarkan pada informasi yang ada, dan justru karena informasi ini terbatas maka rencana dibuat sekonservasi mungkin dalam persiapan untuk keadaan tak terduga seperti ini yang mungkin terjadi. Yan Zao Ge memiliki ekspresi serius yang jarang terlihat di wajahnya, tapi pada akhirnya masih ada yang tidak beres. Ini menunjukkan bahwa sejauh mana perambahan organisasi abis yang menipis, atau haruskah saya katakan sembilan dunia bawah, kedelapan dunia ekstremitas, bahkan ke eselon dalam dari enam tempat suci yang agung, termasuk Broadcrete Mountain kami, jauh melampaui semua prediksi kami. Petik 2 Martial Grandmaster yang bertugas menyergap dan mengelilingi musuh di sini terdiri dari orang-orang paling dapat dipercaya yang paling tidak dicurigai sebagai yang dipilih oleh berbagai tempat suci. Pada titik ini, Yan Zao Ge menghela nafas, tapi melihatnya sekarang, di antara orang-orang ini, ada juga musuh. Saya hanya berharap sekarang jumlahnya tidak terlalu banyak, jika tidak, kali ini akan benar-benar seperti anak domba yang memasuki mulut harimau. Petik 2 Wajah Ahu menjadi pahit, siapa itu ah? Mereka yang mampu mencapai posisi tinggi di antara enam tempat suci yang agung mengapa mereka berkumpul dengan decimating abis ah. Petik 2 Yan Zao Ge tidak berbicara, tatapannya dalam saat dia merenung, semuanya jatuh ke rencana cadangan sekarang, tapi jika rencana cadangan terlalu terungkap, dan secara khusus ditargetkan oleh musuh, masalah hari ini ditakdirkan akan sulit untuk diselesaikan. Menyelesaikan Riak energi yang kuat terpancar dari kejauhan ke segala arah. Jelas, banyak ahli, tersebar di semua tempat, saat ini terkunci dalam pertempuran. Sementara itu, aura menakutkan yang menyelimuti klir konce Alet Lake tumbuh semakin padat. Pembentukan cahaya hitam sepertinya membuka pintu besar yang mengarah dari dunia ini ke neraka sembilan dunia bawah. Disertai dengan penggunaan formasi yang terus-menerus, lumpur hitam di bawah kaki mereka juga mulai menjadi lebih aneh dan lebih ganas. Praktisi bela diri di danau itu seperti lilin yang berkedip-kedip di tengah angin, padam satu demi satu karena mereka tiba-tiba diselimuti dan ditelan lumpur hitam. Tuan Muda Ekspresi Ahu tegas, tapi Yan Zauge mengatakan kepadanya, Jangan khawatirkan aku, perhatikan saja keselamatanmu sendiri, berhati-hatilah dalam menjaga pikiranmu dari Ki yang jahat. Petik 2 Saat ini, sembilan pintu dunia bawah sebenarnya masih jauh dari benar-benar terbuka, dengan hanya gumpalan kecil aura yang terpancar dari celah di pintu. Jika kita menjaga esensi kita pada intinya, kita dapat menjaga pikiran kita tetap stabil. Petik 2 Karena itu, mereka berdua secara individual ditelan oleh lumpur. Dunia di depan mata Yan Zauge menjadi gelap, tetapi dia tidak merasa dirinya tercekik karena benar-benar berada di dalam Ki Iblis yang tampak seperti lumpur, itu malah terasa seolah-olah dia berada di dalam kabut tebal. Pan-pan diikuti oleh sisi Yan Zauge, mengamati sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu. Memimpinnya, Yan Zauge maju perlahan. Sekarang, pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah saat cahaya ungu guntur berkedip. Dalam cahaya guntur, sesosok muncul. Orang itu tepatnya si Ezi. Hanya saja si Ezi saat ini telah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, kekuatan dan auranya tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, hanya saja seluruh orangnya tampak aneh sementara juga terdistorsi. Melihat Yan Zauge, matanya berbinar, senyum aneh muncul di wajahnya. Detik berikutnya, sosok si Ezi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul berikutnya, cahaya pedang ungu yang menakutkan sudah tepat di depan Yan Zauge. Dikonsumsi oleh kegelapan dan jatuh ke sisi gelap. Yan Zauge mengernyitkan alisnya sedikit, karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. HSSB 182, si Ezi yang menderita pukulan. Fitur si Ezi sedikit berubah saat sudut mulutnya melengkung menjadi seringai aneh dan setan. Sosoknya melintas saat dia langsung pergi dari tempatnya. Sepertinya kecepatannya telah meningkat lebih jauh dari sebelumnya. Hanya saja teknik gerakan garis keturunan langsung Heavenly Thunder Hall Si Ezi saat ini tidak seperti sebelumnya. Secepat kilat, tangguh dan berkobar, menyerupai petir dari atas sembilan langit. Menemani kecepatannya yang meningkat, teknik bela diri Si Ezi juga mulai memancarkan perasaan aneh dan suram. Yan Zauge mengerutkan alisnya sedikit, mengangkat tangannya. Cahaya Giyok mengamuk dari lengan bajunya, menyerupai naga yang melayang di langit. Cahaya Giyok berhenti sejenak di udara sebelum menembak jatuh langsung ke cahaya pedang ungu iblis. Sosok Si Ezi sekali lagi muncul kembali, masih memegang pedang penyegel uap dengan satu tangan. Dia menatap dingin ke arah Yan Zauge, pupil matanya diselimuti kabut kuning. Di belakangnya, proyeksi samar berkedip dengan cahaya merah yang menakutkan. Dia memandang Yan Zauge, mulutnya berubah menjadi senyum yang menyeramkan dan terdistorsi. Yan Zauge menyipitkan matanya, jadi, kamu telah jatuh ke iblis. Si Ezi mengabaikan semua pengekangan, sambil berteriak, Yan Zauge, ayo, ayo bertarung. Tubuhnya tiba-tiba berubah saat Si Ezi menghilang lagi, diikuti oleh cahaya pedang ungu. Lain kali dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Yan Zauge, menusuk dengan pedangnya. Yan Zauge dengan tegas berdiri diam. Tanpa menggerakkan satu langkah pun atau berbalik, dia membawa pedangnya ke belakang dan secara akurat mencegat serangan Si Ezi. Lagi, lagi, Si Ezi tertawa, ini berbeda dari sebelumnya. Yan Zauge, aku akan merobek hati dan hatimu. Petik 2 Bergerak secepat hantu, tubuhnya berkedip-kedip dan menghilang dari pandangan. Dan, dikelilingi oleh cahaya ungu iblis, gerakannya tidak menentu dan tidak dapat diprediksi dalam kegelapan. Pan Pan, jangan khawatir. Anda dapat beristirahat di sana dengan ketenangan pikiran. Mengatakan ini, Yan Zauge juga berdiri kokoh dengan kedua kaki berakar di tanah seperti paku. Pedang naga giok di tangannya berkedip karena terus-menerus mencegat serangan Si Ezi. Setelah jatuh ke iblis memang ada beberapa peningkatan dalam hal kekuatan. Namun, besarnya tidak terlalu mengesankan. Yan Zauge berdiri diam dengan ekspresi tenang saat dia melacak serangan Si Ezi. Meski emosinya tidak stabil, tidak ada kehilangan ketenangan saat bertarung. Sepertinya kekuatannya tidak akan turun karena amukannya. Petik 2 Membandingkan keadaan Si Ezi saat ini dengan keadaan masa lalunya, Yan Zauge merasa dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasinya. Secara umum, menjadi praktisi yang jatuh akan meningkatkan kekuatan target, tetapi peningkatannya akan cukup kecil. Dia memandang Si Ezi, dan tiba-tiba tertawa, ini mungkin sedikit tidak adil untukmu. Setelah jatuh ke tangan iblis, kekuatanmu benar-benar meningkat. Sayangnya, peningkatan tersebut tampaknya agak kecil. Petik 2 Si Ezi, yang berkedip-kedip dan menghilang dari pandangan, tiba-tiba terhenti. Upil matanya menjadi semakin kuning saat cahaya darah merah menjadi lebih bersinar. Menatap Yan Zauge, dia tertawa menyeramkan. Cahaya pedang ungu yang mengamuk melesat, langsung memotong ruang puluhan meter saat ditembakkan langsung ke arah Yan Zauge. Seolah-olah, dengan lebar yang cukup, pedang ini dapat memotong langit dan bumi. Setelah satu pedang, ada pedang lainnya. Itu adalah kombo Thunderbolt. Yan Zauge, sudah kubilang. Saya berbeda dari sebelumnya. Bahkan saat dia tertawa mengancam, serangan pedang ketiga dilepaskan. Semua pembuluh darah di tubuhnya menonjol seolah-olah akan meledak, membuatnya terlihat seperti monster. Bahkan saat wajahnya menampakkan tatapan mengerikan, itu sepertinya mengungkapkan rasa sakit luar biasa yang dia alami. Kabut hitam bergulir menempel di tubuhnya. Meskipun tidak dapat membatasi atau memperbaiki robekan meridian tubuhnya, itu membantu mengurangi rasa sakitnya sebagian besar. Si Ezi meledak dengan tawa tesiksa namun gembira. Menggunakan kombo Thunderbolt, dia bisa menyatukan tiga serangan pedang yang luar biasa, memotong lurus ke arah Yan Zouge. Yan Zouge dengan tenang memperhatikan Si Ezi. Mengacungkan pedang naga Giok, Yan Zouge mengirim cahaya pedang Giok yang melayang ke langit. Setelah satu serangan pedang terbang, dengan jeda sesaat, cahaya pedang lain dikirim. Setelah cahaya pedang itu, lalu cahaya pedang lainnya, lalu cahaya pedang keempat. Dan kemudian, Si Ezi menatap dengan ekspresi bingung setelah melihat Yan Zouge melakukan lima serangan pedang berturut-turut. Di bawah ekspresinya yang tidak percaya, serangan pedang ke enam terbang. Jentik jari mengejutkan Guntur, enam rantai. Pedang Unguki benar-benar hancur, menyebar di udara seperti abu. Untuk sesaat, kabut hitam juga terbelah, meninggalkan udara kosong. Aura pedang Giok yang mengerikan terpecah menjadi ular Giok berkibar seperti naga, merobek langsung tubuh Si Ezi. Gambar terakhir yang Si Ezi pernah lihat adalah Yan Zouge dengan tenang menatapnya dan bertanya, dan apa bedanya. Si Ezi membuka mulutnya, ingin mengaum, tetapi mendapati dirinya tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Dia tidak mau, dia kesal, dan yang terpenting, dia takut. Meski menjadi perwujudan dari sembilan iblis jahat dunia bawah, dia masih belum bisa mengalahkan lawan ini. Kebencian dan kebencian Si Ezi saat ini bahkan lebih kuat daripada saat dia jatuh ke tangan iblis. Sayangnya, hidupnya telah berakhir, apinya padam. Tubuhnya yang dimutilasi mendarat di tanah dan pecah menjadi gumpalan asap hitam yang bergabung kembali ke ki iblis di sekitarnya. Yan Zouge melihat sublimasi aneh dari mayat Si Ezi dan mengangkat alisnya. Seperti yang dikatakan catatan itu, meskipun daging dan darah mereka tidak dapat dibedakan dari orang normal, mereka bukan lagi sepenuhnya manusia. Petik 2. Kabut iblis yang mengelilingi danau ini adalah serangan area dengan ki iblis yang akan mempengaruhi pikiran para korbannya. Itu akan menargetkan keinginan atau obsesi tertentu dan terus memperkuatnya. Pada akhirnya, ilusi batin dari realitas eksternal yang diinginkan dikombinasikan dengan ki iblis akan mulai menyebabkan perubahan yang tidak dapat diubah, perlahan-lahan mengubah tubuh seseorang menjadi tubuh 9 iblis jahat dunia bawah. Dalam transformasi awal, awal musim gugur, perubahan drastis dari satu spesies ke spesies lainnya dapat memberikan kekuatan yang sesuai dengan keputusasaan dan keputusasaan yang dirasakan. Ini bisa menjadi keuntungan besar atau kecil tergantung pada praktisi. Jika tubuh aslinya terluka parah saat jatuh ke tangan iblis, maka akan ada banyak penyembuhan, atau bahkan mungkin sembuh total. Jatuh ke iblis, terutama di daerah dengan ki iblis yang padat, akan selalu menghasilkan berbagai tingkat peningkatan. Juga patut dicatat bahwa terlepas dari faktor eksternal apa yang berperan, langkah kritis terakhir untuk jatuh ke dalam iblis hanya bisa terjadi atas kemauan praktisi bela diri itu sendiri. Bahkan jika praktisi bela diri memiliki iblis hati dari pertemuan sebelumnya, keputusan akhir untuk jatuh ke tangan iblis harus datang dari orang yang terpengaruh itu sendiri. Jika seseorang teguh dan teguh dalam tekadnya untuk melawan keinginan jahat, tidak ada yang bisa memaksa mereka untuk jatuh ke tangan iblis. Pada tingkat fundamental, jatuh ke iblis hanyalah memperbesar keinginan atau obsesi bawaan seseorang sampai titik puncaknya sampai keinginan itu menekan semua pikiran dan rasionalitas lainnya. Ketika jatuh ke iblis, diri dalam dan luar bergabung bersama. Hanya karena tubuh seseorang diserang oleh ki iblis tidak berarti mereka akan jatuh ke tangan iblis. Yan Zhaoghe berjalan ke tempat di mana mayat Syezi telah menghilang dan menyimpan pedang penyegel uapnya. Selain pedangnya, Syezi telah meninggalkan beberapa barang penting lainnya, diantaranya adalah tas bordir. Membuka tasnya, Yan Zhaoghe menemukan benda berbentuk koin dengan tanda emas aneh yang diukir dalam pola yang rumit. Yan Zhaoghe dengan hati-hati memeriksa koin itu. Dia merasa bahwa polanya samar-samar sudah dikenalnya. Tidak dapat mengenalinya, dia untuk sementara menekan rasa ingin tahunya dan menyimpan jarahannya. Panda Raksasa Pan Pan dengan penuh rasa ingin tahu datang ke sisi Yan Zhaoghe dan mengeluarkan suara gemuruh serak. Terkenaki iblis yang pekat juga membuat Pan Pan merasa sangat tidak nyaman. Faktanya, makhluk roh juga mungkin jatuh ke tangan iblis. Yan Zhaoghe berjalan melalui domain iblis sekaligus menghibur Pan Pan. Tiba-tiba, Yan Zhaoghe merasakan ancaman bahaya yang samar-samar meledak dari hatinya. Perasaan yang sangat berbahaya muncul di benaknya. Pada saat yang hampir bersamaan, seberkas cahaya pedang yang suram muncul dari domain iblis dan menembak langsung ke arah belakang kepala Yan Zhaoghe. Martial Grandmaster HSSB 183 Mata kanan yang mengaum. Cahaya pedang redup itu berliku-liku, tampak seolah-olah itu telah sepenuhnya menyatu dengan domain gelap ki iblis. Cahaya pedang tampak seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri seperti, seperti ular berbisa, itu tanpa suara menusuk ke arah belakang kepala Yan Zhaoghe. Sebagai makhluk roh, pan-pan yang berada di sisi Yan Zhaoghe memiliki kemampuan sensorik yang jauh lebih unggul untuk bahaya daripada praktisi bela diri manusia. Namun, pada saat ini, dia sama sekali tidak dapat mendeteksi serangan mendadak oleh cahaya pedang itu. Sementara itu, dari sekian banyak artefak roh di Yan Zhaoghe, tidak menyebutkan rampasan perangnya seperti Flying Thunder Saber dan Purple Gold Thunder Sword, tidak ada yang bereaksi. Bahkan pedang naga gioknya yang telah menemaninya sepanjang jalan dan yang pikirannya terhubung dengan artefak roh kelas menengahnya, Hidden Clear Sunlight Sabre, dengan spiritualitasnya yang tinggi, tidak dapat mendeteksi pedang ini. Pedang tanpa suara dan tanpa kehadiran, sangat menakutkan. Bagi cendikiawan bela diri, perbedaan kekuatan mereka dari ahli bela diri Grandmaster seperti jurang masif yang tidak dapat diperbaiki. Dan jika Marsial Grandmaster ini mengabaikan status luhurnya dan menunggu dengan sabar saat dia mengabdikan yang terbaik untuk meluncurkan serangan diam-diam untuk membunuh seorang sarjana bela diri, tidak meremehkannya sedikitpun, akan ada 90 persen kemungkinan bahwa sarjana bela diri ini tidak akan melakukannya. Bisa lolos dari takdir kematian. Sementara kekuatannya jauh lebih unggul dari sarjana bela diri siantian biasa, saat ini menghadapi bahaya besar, Yan Zhao Geh hanya dapat mendeteksi sesuatu secara samar-samar. Tapi seperti yang dia lakukan, rasa dingin meresap kebelakang kepalanya bersama dengan sedikit rasa sakit yang menusuk, karena cahaya pedang pihak lain sudah diambang kedatangan. Ini adalah Yan Zhao Geh yang paling dekat dengan kematian sejak kedatangannya di delapan dunia ekstremitas saat ini. Sebelumnya, apakah itu Pan Botai dan Tua Light Lord dari klan Matahari Suci atau Penatua Hacet Hantu dan Master Bendera Roh Merah, basis kultivasi mereka semuanya lebih tinggi dari orang ini. Namun, apakah itu melalui persiapan yang telah lama ditetapkan atau tidak benar-benar harus menghadapi ketajaman mereka secara langsung, sementara Yan Zhao Geh tampak berada dalam posisi genting, dia sebenarnya telah stabil seperti gunung dalam keadaan seperti itu. Hanya pada saat inilah Yan Zhao Geh dengan jelas merasakan bayang-bayang kematian menggantum di atasnya. Meskipun pedang ini tidak secepat itu dan tidak sekuat itu, pedang itu benar-benar terlalu rahasia. Pada saat Yan Zhao Geh menemukannya, bila pedang itu hampir menyentuh dagingnya. Betapapun cepatnya teknik gerakan Yan Zhao Geh, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Meskipun dia memiliki Lofty Mountain Armor, artefak roh tipe pertahanan pada dirinya, bahkan jika itu secara otomatis diaktifkan dalam upaya untuk melindunginya sekarang, itu juga tidak akan dapat membuatnya tepat waktu. Dan hanya sedikit itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Bahkan jika Lofty Mountain Armor naik, orang itu pasti sudah terkena. Pada saat yang genting ini, meski terkejut, Yan Zhao Geh tidak jatuh ke dalam kekacauan. Semua pikiran kacau yang tidak perlu benar-benar lenyap dari benaknya. Pikiran Yan Zhao Geh sepenuhnya terfokus, hanya satu gagasan yang masih tersisa di dalam, aktif dengan kecepatan penuh. Mata Kaisar Guntur Hampir pada saat yang sama ketika cahaya pedang menyentuh tubuhnya, rasa sakit yang hebat dan menusuk muncul di mata kanan Yan Zhao Geh. Cahaya hijau keungguan ditembakkan dari dalam. Sejumlah besar kipetir murni dan halus langsung menyebar ke seluruh tubuh Yan Zhao Geh. Mi setiap pori. Setiap tulang. Setiap meridian tunggal. Setiap bagian dari daging dan darah. Dalam sekejap, Yan Zhao Geh meletus dengan kecepatan yang jauh melampaui level normalnya. Tubuhnya menyerupai kilat yang berkedip saat dia melesat ke depan. Saat dia melangkah keluar, cahaya pedang yang menyerang di belakangnya, meleset. Meski begitu, dari belakang kepala Yan Zhao Geh, helai rambut yang patah dan terputus melayang di udara. Beberapa tetesan kecil darah bahkan merembes keluar dari kulitnya. Setelah meleset, Marsial Grandmaster itu terus maju tanpa henti saat dia mengejar Yan Zhao Geh dengan erat, mengirimkan pedang di tangannya menusup ke arahnya sekali lagi. Namun, setelah berhasil menghindari pedang paling berbahaya dan paling rahasia yang datang dari penyergapan, Yan Zhao Geh sudah menstabilkan posisinya. Aoraki seluruh tubuhnya menjadi sedingin es saat dia mengeksekusi tinju roh penstabil laut. Seluruh pribadi Yan Zhao Geh menyerupai kura-kura roh yang tersembunyi jauh di dalam samudera tanpa dasar, jurang yang dalam di mana semua benda berada, tetap tersembunyi di dalamnya, tidak ada jejak yang terlihat. Bahkan perasaan spiritual Marsial Grandmaster itu sedikit goyah sejenak karena dia merasa seolah-olah Yan Zhao Geh telah benar-benar menghilang dari hadapannya. Memfokuskan pikirannya, dia mengunci posisi Yan Zhao Geh sekali lagi, pedangnya terus menusuk keluar. Namun, dua cahaya merah dan kuning berkedip saat armor yang menyerupai pegunungan tinggi sekarang muncul di tubuh Yan Zhao Geh, menghalangi serangan lawan. Mengerahkan semua kekuatannya dalam satu usaha, lalu memburuk, akhirnya kelelahan. Ukulan pedang Marsial Grandmaster itu sudah seperti panah di akhir penerbangannya karena saat ini tidak lagi dapat menembus pertahanan lofty mountain armor. Kilat berkedip di mata kanannya sekali lagi, Yan Zhao Geh menginjak tanah saat seluruh tubuhnya berputar, berbalik untuk mengirim telapak tangan terbang ke kepala lawannya. Sebelumnya, auraki tubuhnya sedingin es. Saat ini, itu berkobar seperti api saat meletus dengan kekuatan yang mengerikan yang mengejutkan jiwa seseorang, menyerupai letusan gunung berapi. Dengan kekuatan yang melampaui prediksinya, pihak lain juga sedikit lengah oleh Yan Zhao Geh. Dia sudah menilai lawannya setinggi mungkin sebelumnya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia masih meremehkan Yan Zhao Geh pada akhirnya. Teknik pedangnya telah terlihat, dikombinasikan dengan kecepatan dan kekuatan ledakan Yan Zhao Geh yang lebih besar dari yang diantisipasi. Yan Zhao Geh langsung bisa bergerak ke dekatnya. Namun, pada akhirnya, dia masih seorang ahli martial grandmaster. Tanpa ragu sedikit pun, dia juga memukul dengan telapak tangan ke arah kepala Yan Zhao Geh. Telapak tangannya kuat dan mendominasi, itu menariki iblis yang bergolak di sekitarnya untuk menyatu di mana itu, kekuatannya tumbuh lebih kuat seperti raja iblis yang turun ke dunia ini. Pada kekuatan yang kuat ini, bahkan dengan kultivasi Yan Zhao Geh, auranya tertahan sejenak. Namun, penyerang tiba-tiba menjadi waspada terhadap fakta bahwa dalam tatapan dingin Yan Zhao Geh, cahaya hijau keungguan di mata kanannya menjadi semakin menusuk. Martial Grandmaster ini sedikit ragu-ragu sejenak. Dalam pertarungan sengit seperti ini, keraguan seperti itu tidak dapat disangkal merupakan hal yang berpotensi fatal yang harus dihindari dengan segala cara, terutama ketika Yan Zhao Geh jauh dari seorang sarjana bela diri biasa. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melawan Yan Zhao Geh, malah memilih untuk mundur. Namun, saat dia mundur, Yan Zhao Geh maju, momentum telapak tangannya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Telapak tangannya menyapu bahu musuhnya, api tusita berwarna merah keungguan yang membentuk aurakinya meletus, menggunakan pakaian dan auraki musuhnya sebagai bahan bakar saat mereka berubah menjadi api sungguhan, berkobar dengan kuat. Tidak mengeluarkan suara, Marsial Grandmaster itu terus mundur bersama dengan api tusita merah keungguan di bahunya yang masih belum padam, bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia bergabung ke dalam kegelapan sekali lagi. Petir di mata kanan Yan Zhao Geh berkedip sedikit saat dia tetap diam, perasaan spiritualnya berada di puncaknya saat dia tetap berhati-hati terhadap lingkungannya, menjaga dari serangan lebih lanjut dari musuh. Saat keduanya bentrok adalah waktu yang dibutuhkan untuk kilatan petir dan percikan untuk terbang dari batu api. Upaya yang dilakukan dalam sekejap mata sudah merupakan babak perjuangan hidup dan mati. Hanya ketika Marsial Grandmaster itu mundur, Pan Pan berdiri di samping, mengeluarkan raungan marah, melihat terpaku ke arah orang itu mundur. Yan Zhao Geh menghentikan Pan Pan berdiri bersamanya saat dia diam-diam berdiri dengan waspada sejenak untuk memastikan bahwa pihak lain telah benar-benar pergi sebelum akhirnya mengakhiri sikap tinjunya. Siapa sebenarnya itu? Penampilan orang itu berkedip-kedip di benak Yan Zhao Geh. Seluruh tubuhnya telah diselimuti jubah hitam, penampilannya disembunyikan oleh jubah hitam. Tidak hanya dia berkerudung, dia bahkan memakai topeng hitam pekat, menyebabkan orang tidak dapat membedakan wajahnya. Hanya melalui dua celah pada topengnya, sepasang pupil kuning tua dapat dilihat, berkedip-kedip dengan cahaya merah yang menyedihkan saat mereka mengungkapkan identitasnya sebagai seorang praktisi yang jatuh. Menyembunyikan identitasnya, seseorang yang saya kenal, Yan Zhao Geh mengerutkan kening, tapi tidak ada artinya ah. Hanya saja niat jahat yang tersembunyi di dalam hatinya telah tumbuh, tetapi belum bergabung dengan ki iblis di luar, sehingga benar-benar jatuh ke sisi gelap. Petik 2 Namun, bahwa dia akan benar-benar dikonsumsi oleh kegelapan adalah sesuatu yang tidak dapat dibalik, dan segera setelah keinginan iblis di dalam dirinya dan ki iblis di luar bergabung dan dia benar-benar jatuh ke sisi gelap, tidak akan ada lagi kemungkinan terus bersembunyi. Dan dengan itu, identitasnya akan sama baiknya dengan mengekspos dirinya sendiri, apa gunanya masih tersembunyi. HSSB 184 melawan pria bertopeng jubah hitam sekali lagi. Menepuk pan-pan, Yan Zouge berangkat sekali lagi, merenung sambil berjalan, orang yang barusan menahan kemampuannya. Apa karena dia takut mengungkap identitasnya? Tapi tidak perlu itu, dia sudah jatuh. Petik 2 Kecuali jika dia memiliki metode untuk berubah kembali menjadi manusia dari iblis jahat. Yan Zouge mengangkat alisnya sedikit, hanya saja melihat betapa sangat cocoknya dia dengan ki iblis dari domain iblis ini, dia mungkin telah jatuh cukup lama, setidaknya satu tahun. Menggelengkan kepalanya, Yan Zouge untuk sementara menekan keraguannya saat dia memfokuskan pikirannya untuk membedakan jalan di depan saat dia melangkah maju. Setelah berjalan sejenak, hati Yan Zouge tiba-tiba tergerak. Meskipun terhalang lapisan ki iblis, dia masih bisa merasakan samar-samar bahwa tidak jauh, saat ini ada orang yang bentrok. Yan Zouge buru-buru melaju ke arah itu. Di dalam kabut hitam, cahaya spiritual dengan sangat cepat mulai berkedip saat mereka bertemu dan berpisah, bertarung dengan cara membalikkan langit, membalikkan bumi. Ki iblis di sekitarnya melonjak saat itu dihancurkan tanpa henti. Begitu dia melihat cahaya pedang yang menyilaukan itu, Yan Zouge mengangkat alisnya, magang senior saudara Sudan. Tang Yong Hao. Saat Yan Zouge menarik kembali auranya dan mendekat, dia melihat tiga sosok yang saat ini meluncurkan serangan ke sana kemari di dalam kabut hitam saat mereka bentrok tanpa henti. Melihat dengan cermat, Yan Zouge tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bagaimana musuh bertemu di jalan yang sempit. Salah satunya justru pria bertopeng berjubah hitam yang tadi menyergapnya. Dan sisi lain terdiri dari putra-putra gunung kredo yang disukai surga dan klan matahari suci, Su Fei dan Tang Yong Hao, saat ini bergandengan tangan dalam berperang melawannya. Mereka berdua tidak pernah bekerja sama dalam pertarungan sebelumnya, malah menjadi rival dan lawan lama sejak masa muda mereka. Namun, saat bergandengan tangan dalam menghadapi musuh untuk pertama kalinya, mereka menunjukkan tingkat kerjasama yang sangat tinggi, menyerupai sesama saudara magang yang telah bertarung bersama selama bertahun-tahun. Su Fei dan Tang Yong Hao bertempur bersama, satu menyerang, satu bertahan, satu arus utama, satu luar biasa, dengan Su Fei mengeksekusi Great Heaven Earth Sword dan Great Heaven Earth Palem secara bersamaan, kuat dan mendominasi, canggung tapi berat, bertahan sampai bahkan angin pun tidak bisa masuk. Sementara itu, saat Tang Yong Hao mengacungkan pedangnya, hanya langit cahaya pedang yang mencakup semua yang bisa dilihat saat itu menyelimuti langit dan menutupi bumi, tampaknya membawa cahaya ke langit dan bumi di dekatnya dalam domain iblis yang gelap ini. Dari keduanya, salah satunya sudah berada di puncak tahap koneksi surgawi, hanya selangkah lagi dari alam martial Grandmaster. Juga, mereka adalah para elit dari Broadcrete Mountain dan murid langsung klan Sun Suci, putra-putra surga yang tak terbantahkan, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan cendikiawan hubungan surgawi lainnya. Bergandengan tangan untuk melawan musuh pada saat ini, dengan koordinasi mereka yang hebat, mereka menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Hanya saja lawan mereka jelas juga bukan sosok biasa. Sementara waspada terhadap fragmen mata Kaisar Guntur Yan Zao Ge, dia mundur setelah tidak mencapai pembunuhan yang diinginkan dengan pukulan pertamanya. Meskipun demikian, pria bertopeng berjubah hitam itu tidak diragukan lagi juga eksistensi yang luar biasa di antara praktisi bela diri dengan tingkat kultivasi yang sama. Saat ini, saat dia bertarung satu lawan dua melawan Su Fei dan Tang Yong Hao, dia masih memiliki banyak kekuatan untuk disisihkan. Sebagai seorang praktisi yang jatuh di dalam domain iblis ini, kekuatannya bahkan telah diperkuat. Melihat pria bertopeng berjubah hitam itu dengan dingin, Yan Zao Ge memanggil dengan lembut, Pan Pan. Pikirannya saat ini terhubung dengan Yan Zao Ge, seluruh tubuh Pan Pan berkobar dengan api putih. Api putih ini menyusut kembali dengan kuat, mengembun tanpa henti, akhirnya berubah menjadi bara kecil berwarna susu. Bara putih itu menyerupai roh kecil rumit yang melompat-lompat, ukurannya sangat kontras dengan kerangka Pan Pan yang besar. Namun, itu berisi kekuatan penghancur yang sangat besar yang menyebabkan hati seseorang membeku. Pedang naga giyok di tangan, cahaya hijau keunguan berkedip-kedip di dalam mata kanan Yan Zao Ge. Seluruh auraki tubuhnya menjadi sepanas api yang berkobar saat kekuatan ledakannya langsung diangkat ke puncak. Saat berikutnya, Yan Zao Ge bergabung dengan pedangnya, seluruh orangnya melonjak ke udara saat dia berubah menjadi seberkas cahaya giyok bersama dengan pedang naga giyoknya, memotong ke arah pria bertopeng jubah hitam itu. Pada seberkas cahaya giyok, kilau api merah bersinar saat petir yang tak terhitung jumlahnya dan sambaran petir juga menyerang tanpa henti. Di dalam surga dan bumi ilusi yang terbentuk dari auraki Yan Zao Ge, seekor naga hijau melonjak ke dunia, seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir dan api, momentumnya mengejutkan langit. Pada saat yang sama, Pan Pan mengeluarkan raungan rendah, bara putih susu itu, menyerupai meteor terbang, menembak ke arah pria bertopeng hitam itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Flame Thunderbolt Pedang cahaya Yan Zao Ge seperti naga karena langsung merobek kabut hitam pekat, langsung menuju martial grandmaster bersama Pan Pan's Flame Thunderbolt. Sementara dia saat ini berada di tengah-tengah pertempuran yang memanas, lawannya adalah seorang martial grandmaster, serta kemampuan indranya sangat ditingkatkan dengan domain iblis ini sebagai medan perang. Dia segera mendeteksi pendekatan Yan Zao Ge dan Pan Pan. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, Yan Zao Ge segera menyerang, pelanggarannya sangat sengit. Su Fei dan Tang Yong Hao juga tidak sopan. Dengan peluang ini muncul, mereka segera dan dengan tegas meraihnya, pedang mereka terangkat bersamaan saat mereka menembak ke arah martial grandmaster berjubah hitam seperti deretan pegunungan yang menjatuhkan lautan. Menghadapi serangan gabungan dari ketiga ahli muda ini, pergelangan tangan pengguna pedang lawan bertopeng mereka secara tidak sadar bergerak-gerak. Tapi dengan sangat cepat, dia menekan gerakannya, terbang mundur sekali lagi, buru-buru mundur. Hanya saja serangan trio serta pan-pan semuanya sangat mendominasi. Saat lawan mereka mundur, ditarik oleh aliran udara, mereka menembak ke arahnya dengan momentum yang melonjak ke langit. Rangan teredam bergema di udara karena martial grandmaster yang kuat ini telah terluka oleh upaya gabungan mereka. Namun, dia benar-benar kuat karena memanfaatkan domain iblis di sekitarnya, dia dengan cepat melarikan diri. Dengan keinginannya untuk pergi, Yan Zhaogie dan yang lainnya juga berusaha keras untuk menahannya. Yan Zhaogie menyimpan pedang naga gioknya, turun ke tanah di bawah saat dia melihat ke Sufei dan Tang Yonghao. Setelah secara rasional dijauhkan daripada mencoba membantu dan malah membuktikan beban karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, Si Kong King sekarang berjalan juga. Melihat tatapan Yan Zhaogie pada Tang Yonghao, Sufei segera berkata, kakak senior Tang dengan sopan mengulurkan bantuan saat melihatku dan saudari magang junior Si Kong menemui penyergapan saat dia lewat. Tang Yonghao berkata dengan tenang, sembilan dunia bawah, habis yang menghancurkan, semuanya adalah musuh publik dari delapan dunia ekstremitasku. Dia bukanlah orang yang keras kepala dengan pikiran satu jalur yang tidak dapat dibuat untuk melihat alasan. Jika orang yang pernah bentrok dengan Sufei adalah ahli martial grandmaster dari klan Matahari Suci atau Aula Guntur Surgawi, sementara dia mungkin tidak suka melihatnya, Tang Yonghao juga tidak akan meminta orang lain berdasarkan standarnya sendiri. Sufei adalah elit dari generasi muda Broadcrete Mountain, masa depannya tak terhitung. Jika sesepu atau orang-orang dari Balai Guntur Surgawi mereka ingin memusnahkannya sejak dini, sementara Tang Yonghao tidak akan mengindahkan perintah apapun untuk mengepung dan menyerangnya, dia juga tidak akan melangkah maju untuk menghentikannya terjadi. Namun, jika itu adalah bencana alam yang tidak terduga atau mungkin musuh publik dari seluruh delapan dunia ekstremitas seperti Iblis Api dan Sembilan Dunia Bawah yang menyebabkan bahaya bagi Sufei, Tang Yonghao akan mengulurkan bantuan tanpa ragu sedikitpun. Bahkan jika setelah itu, dia masih bentrok dengan Sufei dalam pertempuran mematikan yang membalikkan surga dan menjungkir balikkan bumi. Melihat Tang Yonghao, Yan Zhaoge perlahan mengangguk, saya harus berterima kasih kepada saudara senior Tang atas hutang bantuannya. Mendesah, Tang Yonghao tersenyum, saudara muda Yan melebih-lebihkan banyak hal. Bukan pedang junior broter Yan barusan yang benar-benar menarik dan benar-benar membuka mata saya. Petik 2 Mengetahui bahwa orang ini agak terobsesi dengan seni bela diri sampai pada titik kebodohan, Yan Zhaoge juga tersenyum sedikit, kakak senior Tang terlalu memujiku. Memindai lingkungan mereka, Yan Zhaoge bertanya, jika kakak senior Tang ada di sini, sesama murid Anda. Tang Yonghao menjawab, Huang Jie, saudara magang junior, Huang sedang menjaga mereka. Sedangkan bagi saya, ketika jatuh ke dalam domain Ki Iblis ini, saya kehilangan kontak dengan mereka, dan saya sedang mencari mereka sekarang. Petik 2 Mendengar kata-katanya, mata Yan Zhaoge sejenak menyipit. Kata-kata Tang Yonghao barusan, secara tidak sengaja mengungkapkan sedikit informasi. HSSB 185, menambahkan beberapa bumbu untuk musuh. Jawaban Tang Yonghao ini biasa saja, namun Yan Zhaoge dapat mengumpulkan banyak hal darinya. Pertama, Huang Jie memang menyembunyikan dirinya sangat dalam, kultivasinya yang sebenarnya pasti tidak rendah. Kedua, dengan seseorang yang mengikatnya, Huang Jie kemungkinan besar bukanlah martial Grandmaster berjubah hitam yang baru saja menyergapnya dan Sufei. Kecuali murid lain dari klan Matahari Suci yang telah jatuh ke dalam domain Iblis semuanya mati kali ini, dalam hal ini Huang Jie akan tampak sangat curiga. Sambil menggosok alisnya, Yan Zhaoge melanjutkan, sebelumnya, ketika Pulau Hofering jatuh ke bawah, saya melihat bahwa Anda, kakak senior Tang, bersama dengan murid-murid Heavenly Thunder Hall. Bagaimana kabar mereka sekarang? Petik 2 Tang Yong Hao berkata, mereka tidak dalam bahaya saat turun, tidak ada yang jatuh ke lubang hitam, tapi saat kita diliputi oleh domain Iblis, kita dipisahkan dari saudara muda Jie Jie. Setelah itu, kami kebetulan bertemu dengan martial Grandmaster dari Heavenly Thunder Hall yang memperkuat datang untuk mengelilingi dan menekan praktisi bela diri decimating abis. Saudari muda Chen Lin dan yang lainnya pergi dengan orang itu, sementara saya terus mencari saudara magang junior Huang dan yang lainnya. Petik 2 Mengatakan demikian, Tang Yong Hao mengangkat tangan kirinya, sebuah liontin kecil diikatkan di pergelangan tangannya, memancarkan cahaya terang seperti sinar matahari di dalam domain gelap ki Iblis. Mengandalkan ini, aku dapat mencoba menemukan saudara magang junior Huang dan yang lainnya, hanya saja itu jauh lebih sulit untuk dilakukan dalam domain Iblis ini. Yan Zhao Ge mengangguk, saat Sufei bertanya, Zhao Ge, apa yang kamu rencanakan sekarang? Oh, saya sebenarnya berencana untuk masuk lebih dalam kekedalaman Clear Conchalette Lake, ke wilayah tengah di mana formasi hitam itu berada. Setelah melirik ke arah Tang Yong Hao, Yan Zhao Ge berkata dengan jujur. Sufei dan Tang Yong Hao sama-sama sedikit terkejut, apa niatmu? Yan Zhao Ge menjelaskan, jelas ada kecelakaan dalam rencana sesepuh kita. Ini berarti masih ada mata-mata dari decimating abis organization di antara enam ahli eselon tertinggi secret ground kami. Petik 2. Karena itu, rencana kami malah dimanfaatkan oleh musuh, dengan rencana cadangan kami mungkin juga telah terungkap. The decimating abis pasti tidak akan terlindungi dari itu. Petik 2. Cahaya dingin bersinar sedikit di mata Yan Zhao Ge, oleh karena itu, saya bersiap untuk menambahkan beberapa faktor baru ke dalam persamaan, menambahkan sedikit bumbu kehidangan mereka yang luar biasa ini. Baik Su Fei dan Tang Yong Hao tidak mempertanyakan tentang bagaimana, sebagai seorang sarjana bela diri, Yan Zhao Ge dapat menambahkan beberapa faktor baru ke persamaan dalam situasi pertempuran di tingkat master bela diri. Su Fei menatap lurus ke arah Yan Zhao Ge, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini sendirian. Aku pergi denganmu. Su Fei melanjutkan, ku dengar kamu, Zhao Ge, telah memperoleh fragment artefak suci. Mungkin Anda benar-benar berpotensi untuk bertanggung jawab sebagai faktor yang tidak terduga. Petik 2. Berbicara dari hatiku, apakah ini su sekarang atau senior brother Tang, kami berdua masih kekurangan kemampuan untuk mengganggu dalam situasi pertempuran di tingkat ahli martial grandmaster yang lebih kuat. Namun, saat ini, dalam domain iblis ini, selain ahli martial grandmaster yang lebih kuat, masih banyak sarjana bela diri dari organisasi abis yang menipis serta praktisi bela diri martial grandmaster yang lebih lemah, seperti orang itu barusan. Meskipun saya tidak berbakat, saya tidak akan dapat memberikan banyak bantuan dalam situasi umum ini. Namun, dalam perjalanan ini, saya akan dapat membantu Anda menghemat waktu dan energi, terutama membantu mempertahankan kekuatan fragment artefak suci Anda sebanyak mungkin. Bagaimanapun, itu hanya sebuah fragment, bukan artefak suci sejati. Setelah kehabisan kekuatannya, itu akan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri sebelum dapat pulih. Petik 2 Tang Yong Hao dengan nada serupa berkata dengan emosional, hitung aku juga. Dengan situasi saat ini menjadi yang paling penting dan hal-hal yang begitu mendesak, Yan Zao Ge mengabaikan kesopanan saat dia segera mengangguk. Dengan ini, pertama-tama saya berterima kasih kepada dua saudara senior. Sambil berkata demikian, Yan Zao Ge menepuk-nepuk pan-pan, bahwa serta saudari magang junior Sikong bersamamu dan sembunyikan dengan baik, tunggu sampai bala bantuan dari klan kami tiba atau masalah diselesaikan. Petik 2 Perasaan jengkel yang jarang terlihat bisa dilihat di mata Sikong King yang biasanya dingin. Dia tidak frustrasi karena Yan Zao Ge dan Su Fei tidak akan membawanya, tetapi malah merasa menyesal karena basis kultivasinya terlalu lemah. Dia tidak dapat memberikan bantuan dalam situasi ini, dan malah mungkin berakhir menjadi beban. Melihatnya, Yan Zao Ge berkata, kami akan menjelajah lebih dalam. Jika kami membawa Anda bersama, itu malah akan lebih berbahaya. Petik 2 Kakak adik magang Sikong Dengan pan-pan yang menjagamu, selama kamu tidak bertemu Martial Grandmaster atau Heavenly Connection Martial Scholar, itu akan baik-baik saja. Namun, dengan begitu banyak musuh yang hadir, akan lebih baik bagimu untuk tetap berhati-hati. Petik 2 Menarik nafas dalam-dalam, emosi Sikong King telah benar-benar mendapatkan kembali ketenangan mereka saat dia mengangguk. Tenanglah, saudara magang senior Yan, saya mengerti. Anda juga harus berhati-hati. Petik 2 Yan Zouge menepuk kepala besar pan-pan, Ahu dan pan-pan juga sangat akrab satu sama lain. Bahkan di wilayah iblis ini, Ahu masih bisa menemukannya. Sudah lama sekali, selama dia belum bertemu musuh, dia seharusnya tidak jauh. Petik 2 Dengan waktu yang begitu mendesak, saya tidak bisa menunggu Ahu. Namun, kalian berdua bisa. Setelah bertemu dengan Ahu, selama anda tidak bertemu dengan Marsial Grandmaster, tidak akan ada bahaya. Petik 2 Jangan tinggal di tempatmu, jangan sampai orang itu baru saja kembali lagi. Pan-pan pergi dengan agak enggan. Saat Yan Zouge menggelengkan kepalanya ke arahnya, pria besar itu hanya bisa merasa dia niaya saat dia membawa Sikong King ke arah lain. Trio itu segera berangkat. Saat ini selesai, saya pasti harus meneliti formasi dengan benar, adalah kebencian menemukan pengetahuan saya kurang Ah. Petik 2 Sementara kemahiran Yan Zouge dalam formasi jauh melebihi praktisi bela diri dengan tingkat kultivasi yang sama, jika pihak lain yang mengendalikan formasi itu adalah Master Bela Diri, celah dalam kultivasi itu membuatnya sedemikian rupa sehingga perbedaan dalam kemampuan mereka untuk mengendalikan formasi dan secara mental memainkannya. Cara kerjanya tidak begitu mudah diperbaiki. Menguraikan formasi saat mereka berjalan, Yan Zouge membawa Sufei dan Tang Yonghao lebih jauh ke dalam domain iblis. Sementara mereka saat ini diselimuti oleh lapisan demi lapisan ki iblis, ketiganya masih bisa merasakan benturan kekuatan yang intens dan fluktuasi ki spiritual di dunia luar. Jelas bahwa pertempuran umum masih berlangsung, dan saat ini berada pada puncaknya yang paling intens. meskipun decimating abis telah berhasil melawan mereka dengan menggunakan mata-mata mereka, mereka tampaknya masih lebih lemah dalam hal kekuatan keseluruhan. Tapi seiring berjalannya waktu, domain ki iblis tampaknya tumbuh semakin stabil karena aura menakutkan yang berasal dari sembilan dunia bawah juga tumbuh semakin menakutkan. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan ini dengan cepat, karena celah yang mengarah ke sembilan dunia bawah benar-benar terbuka, situasinya pasti akan segera berubah drastis menjadi yang terburuk. Praktisi bela diri dari berbagai tempat suci dengan jelas semua memahami hal ini karena serangan mereka semua menjadi semakin ganas, dengan kekuatan kekerasan yang tak henti-hentinya mengganggu domain ki iblis. Saat ketiganya melanjutkan, aliran besar cahaya hitam tiba-tiba menyala di depan mata mereka, terdiri dari ribuan, puluhan ribu sigil dan rune yang beredar tanpa henti. Ini adalah salah satu polar roh dari formasi masif cahaya hitam di dasar clearcon Cialet Lake. Pola roh yang tebal, dipengaruhi oleh kekuatan luar, sekarang tiba-tiba runtuh. Dengan keruntuhannya, wilayah ki iblis di dekatnya juga runtuh di sampingnya, jurang besar terkoyak di domain ki iblis. Yan Zauge dan yang lainnya langsung terluka parah oleh situasi mendadak ini saat ketiganya secara bersamaan jatuh ke jurang yang dalam di bawah. Situasi tak terduga tidak pernah berakhir ah, Yan Zauge menggelengkan kepalanya sedikit karena di bawah gangguan ki iblis, dia merasa sulit baginya untuk mengaktifkan auraki untuk melayang di udara. Namun, hal itu tidak menyusahkan Yan Zauge. Meskipun itu sedikit tidak cocok dengan kehadiran Tang Yong Hao, dia masih melambaikan tangannya saat artefak roh, roda matahari radian, muncul, terbang keluar membentuk busur. Mengetuk kakinya di radian sun will, Yan Zauge melesat keluar dari jurang yang dalam, radian sun will sekali lagi terbang keluar dalam busur saat kembali ke tangannya. Di sisi lain, Sufei dan Tang Yong Hao juga menggunakan berbagai cara untuk melompat keluar dari jurang yang dalam. Namun, celah jurang yang dalam berkembang pesat, dengan Ki Iblis yang bergolak keluar dari dalam saat itu memisahkan ketiganya, menyebabkan mereka tidak dapat memperkuat satu sama lain. Domain Ki Iblis terdistorsi ketika jarak antara ketiganya terus meningkat, dengan mereka segera tidak lagi dapat melihat satu sama lain. Yan Zauge menggelengkan kepalanya, jantungnya bergerak sedikit saat dia berbalik untuk melihat. Di kejauhan, sesosok tubuh saat ini secara bertahap berjalan dari jauh. HSSB 186, seseorang pernah berpikir seperti ini juga, lalu dia meninggal. Melihat pendatang baru itu, Yan Zauge mengangkat alisnya sedikit. Dia berusia sekitar 30-40 tahun, dengan kepala penuh aneh, rambut merah yang jarang terlihat, dan dua benda yang menyerupai sarung tinju menutupi tangannya. Pupil matanya menguning, garis cahaya merah darah bisa terlihat keluar dari dalam. Dia juga seorang praktisi yang jatuh. Apa yang menyebabkan Yan Zauge memperhatikan adalah fakta bahwa beberapa utas darah samar-samar memanjang dari punggungnya, mengarah jauh kegumpalan kabut hitam yang merupakan wilayah iblis. Merasakan aura Yan Zauge, praktisi bela diri berambut merah itu mendekat untuk menyelidikinya. Setelah melihat dengan jelas penampilan Yan Zauge, ekspresi kegembiraan langsung terungkap di wajah praktisi bela diri berambut merah karena cahaya haus darah dengan matanya tidak bisa disembunyikan. Ha, utra Yan Di, Yan Zauge. Praktisi bela diri berambut merah memamerkan giginya, tertawa, meskipun saya tahu Anda datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan hubungan surgawi, saya benar-benar tidak berpikir bahwa saya akan seberuntung itu untuk bertemu langsung dengan Anda. Yan Zauge berkedip, aku seharusnya tidak melihatmu sebelumnya. Nama saya Sue Uya, praktisi bela diri berambut merah melatih tangannya yang mengenakan sarung tinju, benar, kami memang belum pernah bertemu sebelumnya. Dapat dimengerti bahwa Anda tidak mengenali saya, tetapi selama saya mengenali Anda, itu sudah cukup. Petik 2. Meskipun Anda tidak mengenali saya, mungkin Anda akan mengenali ini. Mengatakan demikian, Sue Uya meninju ke udara dengan tinjunya, auraki yang bergolak berubah menjadi surga dan bumi yang ilusi. Di dalam pemandangan ilusi itu, gelombang bergulung bergelombang tanpa henti, menutupi langit dan menutupi bumi. Apa yang memberikan perasaan tidak menyenangkan adalah air laut di dalam langit dan bumi ilusi yang benar-benar hitam, yang menyebabkan aura yang membuat seseorang merasa gelap dan suram, dan membuat udara dingin. Yan Zhao Geh menyadari, seni bela diri ini adalah bendera roh hitam dari bendera 5 roh. Kau adalah sisa dari bendera 5 roh. 5 bendera roh telah menjadi kekuatan tingkat pertama yang aktif di perbatasan domen surga dan angin di masa lalu, seni bela diri mereka membutuhkan pembunuhan orang lain. Karena dosa mereka terlalu besar, bahkan telah membantai kota-kota di wilayah surga barat dari domen surga, mereka telah menemui perlawanan oleh bawahan kekuatan tingkat pertama ke Broadcrete Mountain. Keduanya bentrok dalam pertempuran hebat, dengan kedua belah pihak mengambil korban yang luar biasa. Untungnya, ayah Yan Zhao Geh, Yan Di, kebetulan lewat begitu saja. Pada akhirnya, semua praktisi bela diri 5 bendera roh yang hadir, termasuk kepala penguasa bendera mereka, telah dibunuh oleh Yan Di di tempat. Dari anggota sekte dari Five Spirit Flux yang tidak pernah hadir, dan malah tersebar di dunia luar dan dengan demikian menghindari bencana, mereka melarikan diri jauh, bersembunyi dan menghindari penangkapan. Sejak saat itu mereka hidup membenci Yan Di sampai ke tulang, namun mendapati diri mereka tidak dapat melakukan apapun padanya sama sekali. Sebelumnya, di Siling Dragon Abyss di Kerajaan Tang Timur Domain Surga, ada Master Bendera Roh Crimson yang telah menempatkan Yan Zhao Geh sebagai target balas dendamnya. Keberuntungan saya, benar-benar terlalu bagus, melihat Yan Zhao Geh, Sue Wuya itu tersenyum dingin. Sambil tersenyum, Yan Zhao Geh menggelengkan kepalanya, tidak, keberuntunganku terlalu bagus. Pandangannya tertuju pada benang darah di tubuh Sue Wuya, kamu adalah salah satu dari mereka yang berpartisipasi dalam membangun formasi besar di dasar danau, kan? Mengorbankan darah esensi Anda sendiri ke formasi, memungkinkannya terbentuk dengan cepat. Petik 2. Sementara itu, esensi, ki, dan pikiran Anda juga telah menjadi satu dengan formasi agung, dan Anda tidak dapat menyimpang jauh dari intinya. Bertemu denganmu di sini, itu artinya aku tidak jauh dari inti formasi. Mengikuti benang darah di belakang punggungmu, aku akan dapat menemukannya lebih cepat. Petik 2. Sue Wuya mengeluarkan, ha, tertawa, bahkan jika Anda menemukannya, apa yang dapat Anda lakukan? Baru-baru ini, dikabarkan bahwa kamu telah memperoleh fragmen artefak suci. Tetapi bahkan jika itu adalah fragmen, juga memiliki kekuatan artefak suci, karena Anda hanyalah seorang sarjana bela diri, berapa banyak kekuatan yang dapat Anda gunakan. Petik 2. Bagaimanapun, hanya ada satu mahkota yin ekstrim. Menatap Yan Zao Ge, ekspresi kegilaan dapat terlihat di mata Sue Wuya, bahkan jika Anda dapat menggunakan kekuatan fragmen artefak suci, berapa kali Anda bisa melakukannya. Jika Anda menggunakannya pada saya, apa yang akan Anda gunakan untuk mengguncang inti formasi? Pada saat itu, formasi akan sepenuhnya menjalankan fungsinya, pintu sembilan dunia bawah besar akan benar-benar terbuka, dan kamu masih akan mati. Sue Wuya tertawa terbahak-bahak, bisa menukar hidupku dengan anjing Yan Di yang secara prematur mengirimkan darah dan dagingnya sendiri itu juga sepadan. Yan Zao Ge menatapnya dengan agak geli, setelah jatuh, pikiranmu sepertinya sedikit berkabut, siapa yang mengatakan itu untuk membunuhmu? Aku harus mengandalkan kekuatan fragment artefak suci. Petik 2 Menatap Yan Zao Ge dengan dingin, mata Sue Wuya dipenuhi dengan cahaya gila yang haus darah, orang yang pikirannya berkabut, adalah kamu. Aku pernah mendengar bahwa dalam pertemuan hubungan surgawi, kamu secara berturut-turut mengalahkan Liu Sheng Feng dari gunung tak terbatas dan Xie Xie dari Heavenly Thunder Hall. Seorang sarjana bela diri Siantian sendiri juga, saya akui bahwa saya lebih rendah dari Xie Xie. Namun, itu sebelum aku menyerahkan diriku ke sembilan dunia bawah. Aku sekarang tidak kalah dengan dia. Petik 2 Sambil melatih pergelangan tangannya, Sue Wuya berjalan menuju Yan Zao Ge dan sekarang, di dalam wilayah iblis, kekuatanku bahkan lebih kuat daripada di dunia luar, sementara kamu harus mencurahkan perhatian untuk menahan gangguan Ki yang jahat. Dengan dorongan untukku dan batasan yang kamu hadapi, menurutmu apakah keadaanmu sekarang sangat santai? Saat dia melangkah, Aoraki yang bergolak melonjak ke atas, berubah menjadi pemandangan ilusi di atas kepalanya, niat tinjunya dan Aoraki bercampur untuk membentuk surga dan bumi yang ilusi. Laut hitam besar di dalam langit dan bumi ilusi benar-benar berubah sekali lagi, laut hitam berubah menjadi lautan darah, keganasannya melonjak ke langit. Gelombang laut berwarna merah darah menutupi langit dan menutupi bumi, memancarkan bau darah yang tak tertandingi, menyerupai neraka di bumi. Wajah Yan Zouge mengungkapkan ekspresi yang tampak seolah-olah dia tersenyum sementara juga tidak saat dia berkata dengan lembut, berbicara tentang Xie Ziyi, sepertinya Anda masih tidak menyadarinya. Seperti dirimu, Xie Ziyi jatuh ke sisi gelap. Sue Wuya tertegun sejenak sebelum dia terus tertawa liar, garis keturunan langsung dari enam tempat suci Anda yang agung, anak-anak yang memproklamirkan diri sebagai anak kesayangan surga, hanya memiliki begitu banyak nilai. Yan Zouge melanjutkan, setelah itu, dia memiliki pemikiran yang sama sepertimu, merasa bahwa setelah jatuh, dia seharusnya bisa mengalahkanku. Petik 2. Dan kemudian, dia meninggal. Pupil Sue Wuya yang menguning sedikit melebar. Melihatnya, Yan Zouge tersenyum tipis, aku membunuhnya. Mengatakan demikian, sosok Yan Zouge tiba-tiba melintas. Melangkah keluar, dia sudah berada di depan Sue Wuya. Sue Wuya sudah secara intuitif menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, saat Yan Zouge pindah sekarang, dia juga tidak berani mundur. Hanya mampu mengepalkan tinjunya dan memenuhi pertempuran, tinjunya meninju serentak ke arah Yan Zouge. Namun, di dalam nyala api merah keungguan yang keras yang merupakan dunia aura ilusi Yan Zouge, tutup tungku terbuka, dan seekor kera besar meninju dengan tinjunya, kekuatannya menyebabkan langit bergolak dan bumi terbalik. Lautan darah yang tak terbatas dirobek secara paksa. Saat berikutnya, sebelum mata Sue Wuya menerangi banyak bintang. Di langit malam, tujuh bintang tergantung tinggi di atas kepala, menyembah utara. Melolong liar, Sue Wuya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Yan Zouge. Lautan darah yang hancur berubah menjadi hujan darah yang mencakup semua yang memenuhi seluruh langit, terus turun saat itu bergabung dengan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Sarung tinju di tangannya berkedip dengan cahaya spiritual yang aneh. Namun, pedang naga giok di tangan Yan Zouge meraung, bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya beredar bersamaan dengan perubahan maksud pedang seolah-olah orbit bintang-bintang di langit benar-benar bergeser. Sebuah sungai hijau giok bintang turun dari langit, menjaga bayang-bayang hujan darah terisolasi di luar, tidak bisa mendekat. Sungai bintang mengalir ke bawah, langsung menembus dada Sue Wuya. Sue Wuya membuka matanya lebar-lebar, menatap Yan Zouge saat dia meninggal dengan keluhan. Sebelumnya, dia hanya mendengar kekalahan Yan Zouge atas Liu Shengfeng dan Xie Ziyi, karena tidak melihatnya secara pribadi, dia tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa Yan Zouge benar-benar akan kuat sejauh ini, sehingga dia sama sekali bukan tandingannya. Yan Zouge, bagaimanapun, tidak menaruh perhatiannya pada Sue Wuya. Setelah jatuh, setelah Sue Wuya meninggal, jenazahnya secara otomatis akan menghilang. Dan benang darah yang terhubung ke punggungnya yang menjulur ke dalam kabut gelap juga mulai pecah, seolah-olah akan segera lenyap. Yan Zouge menyerang dengan pedangnya sekali lagi. Tujuh garis cahaya pedang terkunci di tempat benang-benang darah yang akan ditarik ke dalam kabut hitam. HSSB 187 memaksa orang lain ke sisi gelap. Lampu pedang Yan Zouge terkunci di tempat benang darah yang akan ditarik ke dalam kabut hitam. Dengan cara ini, benang darah tidak menghilang, dan Yan Zouge akan dapat mengikuti mereka untuk langsung tiba di inti formasi, tidak perlu berusaha lebih keras untuk terus memainkan formasi di dalam kepalanya saat dia mencari. Itu keluar. Yan Zouge menghela nafas lega. Baru sekarang dia mengambil sepasang sarung tinju yang tersisa di lantai setelah kematian Sue Wuya. Sarung tangan merah darah sekarang melihat warnanya berangsur-angsur memudar, menampakkan warna hitam aslinya. Yan Zouge sedikit tertarik, pada saat itu, artefak bermutu tinggi ini sebenarnya memiliki kekuatan yang mendekati artefak roh tingkat rendah untuk sementara. Meskipun bersifat sementara, dan membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah masalah tersebut, ini adalah teknik yang cukup menarik. Petik 2 Seorang praktisi bela diri yang hampir menyendiri seperti Sue Wuya, sebagai seorang sarjana bela diri, akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan artefak roh bahkan setelah bergabung dengan organisasi abis decimating. Kecerdasan orang lain tidak boleh diremehkan ah, waktu setelah bencana besar juga telah melihat banyak bakat yang mampu, yang telah menemukan beberapa teknik yang bagus, Yan Zouge menyimpan sarung tinju, setelah kembali, saya akan memeriksanya sedikit. Petik 2 Melihat ke arah mana benang darah memanjang, dia sedikit menyipitkan matanya, berkata, insiden besar ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Yan Zouge berjalan di sepanjang benang darah, cahaya merah yang menyerupai kilat berkedip seringkali dalam kabut hitam di depan matanya. Tanah di bawah kakinya mulai naik turun tak stabil, seolah dia berjalan di atas ombak. Menundukkan kepalanya, dia bisa melihat rune dan sigil rumit yang tak terhitung banyaknya beredar seperti air yang mengalir. Mendekati inti dari formasi, pola roh di sini menjadi semakin rumit, rumit dan padat saat mereka berbaur. Aura yang kuat berdenyut, melonjak tanpa henti. Aura menakutkan yang menyihir pikiran seseorang dan menyebabkan seseorang merasa takut dan tersesat juga menjadi lebih padat dan lebih kuat, menyerupai entitas material yang nyata saat merembes ke dalam tubuh manusia melalui setiap pori, memberikan seseorang perasaan tercekik. Menarik auranya dan menahan semua suara, saat dia melanjutkan, jantung Yan Zauge tiba-tiba berdebar. Seluruh wilayah iblis tampak gemetar dan bergetar, saat aura menakutkan itu tiba-tiba melejit. Mata Yan Zauge berubah tajam, ini adalah penghalang dunia antara sembilan dunia bawah dan delapan dunia ekstremitas yang semakin lemah dan semakin lemah, celah di dalamnya terkadang terlihat sementara terkadang tidak, karena terowongan retak benar-benar akan segera robek ke dalam. Petik 2 Meskipun dia saat ini berada dalam domain iblis, Yan Zauge juga bisa merasakan bahwa di dalam dan di luar domain iblis, bentrokan antara praktisi bela diri dari berbagai tempat suci dan organisasi abis yang menipis juga menjadi semakin intens. Segera, pintu sembilan dunia bawah akan benar-benar terbuka. Para ahli dari Secret Grounds selain Turbit Wave Pavilion juga datang sebagai bala bantuan, dan secara bertahap menjadi sulit bagi praktisi bela diri decimating abis untuk menahan mereka. Namun, saat aura sembilan dunia bawah tumbuh tiba-tiba melonjak, semua praktisi yang jatuh samar-samar memiliki momentum perahu yang melonjak di atas gelombang pasang yang tinggi dan terus-menerus. Yan Zhaoge dapat dengan jelas merasakan bahwa formasi iblis di dasar Clear Conchalet Lake, setelah terhubung dengan kekuatan sembilan dunia bawah, juga menjadi semakin kuat. Tidak hanya formasi yang mendistorsi ruang, membuka sembilan pintu dunia bawah ketika formasi iblis ini beredar, itu bahkan mulai beralih dari pertahanan keserangan, membantu praktisi bela diri decimating abis dalam menekan para ahli dari berbagai tempat suci. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang tertutup kabut hitam, Yan Zhaoge bergumam pada dirinya sendiri, rencana cadangan juga telah gagal, dan sekarang waktunya untuk pertarungan langsung. Reaksi kepala Turbit Wave Pavilion seharusnya tidak lambat, kan? Petik 2. Dari enam tempat suci saat ini, Gunung Kredo Luas dan Gunung Tanpa Batas tak terbatas memiliki artefak suci tetapi tidak memiliki Martial Science. Sementara itu, empat tempat suci lainnya semuanya memiliki Martial Science yang duduk di atasnya. Ahli nomor satu Turbit Wave Pavilion, Pavilion Lord mereka saat ini, Roiling Cloud Martial Saint, Turbit Wave Roiling Cloud, Ankinglin, adalah satu-satunya Martial Saint wanita dari delapan ekstremitas dunia saat ini, dan dengan demikian ahli wanita nomor satu saat ini. Zaman Meskipun Turbit Wave Pavilion sangat netral, tidak mudah terlibat dalam masalah luar, tanah dan odomain dijaga olehnya seperti tong besi, dengan kekuatan lain juga tidak dapat dengan mudah melanggar batas. Itu hanya kekuatan tak berbentuk dan tak berbentuk dari iblis jahat sembilan dunia bawah yang mengikis pikiran orang-orang yang hampir tidak bisa menyusup. Namun, insiden besar seperti itu terjadi di dasar domen danau, Ankinglin tidak akan duduk diam. Meskipun jaraknya 5.000 km, dengan kecepatan Martial Saint, bergegas ke sini dari Turbit Wave Pavilion, tidak banyak waktu yang dibutuhkan. Satu-satunya hal yang membuat Yan Zauge khawatir adalah karena musuh sudah mengetahui rencana mereka seperti bagian belakang telapak tangan mereka, mereka juga harus memiliki rencana tandingan untuk setiap perubahan tindak lanjut. Yan Zauge tidak tahu apakah organisasi Abyss Decimating memiliki Martial Saint, atau bahkan seorang ahli yang bisa mencapai level Martial Saint yang didukung oleh kekuatan domain ki iblis. Namun, dia tahu bahwa jika musuh telah merencanakan sebelumnya untuk iblis api di Laut Timur untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan kekacauan, mengapit mereka di kedua sisi saat mereka bekerja bersama secara bersamaan dari dalam dan luar, apalagi Ankinglin. Bahkan penguasa kota Jade Si City, Jade Si Marsial Saint Song Wuli yang harus mengawasi situasi di laut, dan tidak akan punya waktu untuk bergegas ke sini. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa memiliki mata-mata, benar-benar sesuatu yang membuat seseorang pusing. Menggosok pelipisnya, Yan Zauge menghela nafas, lalu melanjutkan ke depan. Mengikuti benang darah, saat Yan Zauge melanjutkan, dia melihat bahwa melalui kabut hitam di hadapannya cahaya terang mulai bersinar samar-samar. Saat dia melangkah lebih jauh, cahaya terang menjadi semakin menusuk mata, merah seperti darah, itu tampak menakutkan dan sedih. Saat Yan Zauge melintasi kabut hitam, pemandangan di hadapannya sekarang langsung berubah. Dikelilingi oleh cahaya merah, wilayah besar itu benar-benar kosong, dengan hanya bangunan yang menyerupai menara tinggi yang berdiri tegak di tengahnya. Menara tinggi itu benar-benar berwarna emas, namun memancarkan cahaya merah darah. Pola roh hitam yang tak terhitung jumlahnya bersinar saat berkumpul ke segala arah, terkonsentrasi di menara tinggi itu. Pola roh hitam menyerupai banyak rantai hitam saat mereka membungkus diri dengan erat di sekitar menara tinggi. Melihat lebih dekat, Yan Zauge menemukan bahwa menara emas ini naik dari tanah, tampaknya masih secara bertahap bertambah tingginya. Tanah di dekat bagian bawah menara tinggi mengalir tanpa henti, tampak seolah-olah memiliki kehidupan sendiri saat lumpur berkumpul di sekitar menara, membantunya menambahkan batu bata dan memasang ubin saat ketinggiannya meningkat tanpa henti. Di puncak menara emas, banyak seberkas cahaya merah bersinar, karena samar-samar tampak seperti pintu. Pintu cahaya merah ini diproyeksikan ke tanah sebelum menara tinggi. Apa yang menyebabkan Yan Zauge memperhatikan adalah bahwa pintu cahaya merah saat ini bergetar tak henti-hentinya di udara, gemetar seolah-olah itu mungkin terbuka setiap saat. Dan di tanah sebelum menara tinggi, proyeksi dari pintu cahaya merah juga bergetar seolah-olah kegirangan. Jarak antara dua pintu terus berubah, menyebabkan tanah juga berubah bentuk secara intens. Seolah-olah ada sesuatu yang akan menggali dari bawah tanah, merobek celah besar dan jurang yang dalam. Ekspresi Yan Zauge berubah menjadi kaku. Pintu cahaya merah di atas menara tinggi adalah hasil dari formasi, sementara proyeksinya di tanah adalah pintu sembilan dunia bawah yang sebenarnya yang akan terbuka. Jika celah itu benar-benar terbuka dan diubah menjadi sesuatu yang benar-benar ada di bidang fisik ini, maka jurang yang dalam dibawa akan mengarah, bukan ke bawah tanah delapan dunia ekstremitas ini, atau lumpur dan bebatuan di dasar danau tersembunyi yang jelas. Tapi sembilan dunia bawah dari para legenda. Hanya dengan melihat ke arah pintu ini, sudah jelas kalau saat ini sudah di tengah-tengah pembukaan. Tatapan Yan Zauge berkedip-kedip ketika dia melihat bahwa di dekat proyeksi distorsi dari pintu merah cahaya, beberapa orang benar-benar hadir. Salah satunya, justru Liu Sheng Feng yang sebelumnya mengalami kekalahan di tangan Yan Zauge. Pada saat ini, pupil matanya menguning saat cahaya merah ditembakkan dari dalam. Jelas, dia telah dikonsumsi oleh kegelapan dan jatuh ke sisi gelap. Di samping Liu Sheng Feng adalah dua praktisi bela diri lainnya, dengan senyum bengkok yang sedikit gila di wajah mereka seperti dirinya. Mereka juga adalah praktisi yang jatuh. Di depan mereka bertiga, lima orang terbaring lemas di tanah, tidak bisa bergerak. Tatapannya menyapu mereka, Yan Zauge menemukan bahwa mereka sebenarnya semua orang yang dia kenal. Ye Zhongzu, Ruan Ping, Li Jingwan, Xiao Yu, Zhang Yao. HSSB 188, kejam dan tanpa ampun. Meninggal dunia. Liu Sheng Feng menjulurkan jarinya. Sebuah lubang berlumuran darah langsung terbuka di lengan Ye Zhongzu. Ye Zhongzu mengatupkan giginya, tidak mengeluarkan suara, matanya melebar ke dalam lingkaran saat dia menatap marah pada Liu Sheng Feng. Liu Sheng Feng tersenyum tipis, pria yang tangguh. Ia mengatakan ini, dia mengetup dengan jarinya sekali lagi. Terluka parah, Ye Zhongzu tidak dapat menghindarinya, hanya bisa menonton tanpa daya karena lubang berlumuran darah lainnya ditambahkan ke lengannya. Liu Sheng Feng tertawa agak gila, saya paling suka menyiksa pria tangguh, karena mereka umumnya dapat bertahan lebih lama, membiarkan saya bermain dengan mereka beberapa kali lagi. Petik 2. Ye Zhongzu mendengus tertahan, orang gila. Dia menatap Liu Sheng Feng, kamu menyiksaku demi membuatku jatuh marah atau putus asa, kamu ingin membuatku membencimu, kamu ingin membuatku jatuh ke sisi gelap seperti kamu. Berhenti melamun. Petik 2. Aku benar-benar marah, dan memang benci tidak bisa membunuh orang gila seperti dirimu, tapi aku pasti tidak akan membiarkan gagasan ini menghabisiku, dan menjadi rela menjadi iblis seperti dirimu. Liu Sheng Feng berkata seolah itu bukan apa-apa, kamu adalah orang yang tidak boleh melamun. Anda awalnya sudah bukan tandingan saya, dan sekarang Anda terluka parah, bagaimana Anda bisa membunuh saya. Petik 2. Dia tersenyum seperti sedang memolok-olok, jika kamu jatuh, kekuatanmu akan meningkat, dan kamu bahkan mungkin bisa menembus ke tahap akhir siantian. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kualifikasi untuk melawan saya. Petik 2. Juga, pada saat yang sama saat kamu jatuh, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk menyembuhkan semua lukamu sepenuhnya. Lihatlah aku, awalnya telah dipukuli oleh Yan Zhao Ge sampai-sampai tubuh tirani gunung surga wiku dimusnahkan secara paksa, dengan luka-luka yang serius sampai-sampai aku hampir tidak bisa merangkak. Petik 2. Dalam keadaan seperti itu, bertransformasi menjadi iblis, membiarkan ki iblis memurnikan dan memperbaiki tubuh saya, luka saya segera sembuh, bahkan memungkinkan saya untuk dengan mudah melawan kalian berlima secara bersamaan. Tertawa, Liu Sheng Feng sekali lagi menunjukkan dengan jarinya, aurakinya sekali lagi menembus lengan Ye Zhong Zhu, niatku baik. Saya memberi anda kesempatan untuk bangkit sekali lagi di tempat anda jatuh. Petik 2. Dahi Ye Zhong Zhu meneteskan keringat dingin tanpa henti saat dia mengatupkan giginya, benar-benar mengabaikan kata-kata Liu Sheng Feng. Liu Sheng Feng juga tidak terburu-buru, semua tersenyum saat dia melihat Ruan Ping di sisi lain, saudara Ruan Junior Turbit Wave Pavilion. Telah diterima olehmu beberapa hari yang lalu, aku benar-benar berterima kasih, dan sudah sepantasnya aku memberimu hadiah balasan. Petik 2. Mengatakan demikian, sambil menunjuk, lubang berlumuran darah juga muncul di lengan Ruan Ping. Ruan Ping mengeluarkan erangan tertahan, memutar kepalanya ke samping saat dia mengabaikan kata-kata Liu Sheng Feng. Liu Sheng Feng juga tidak terburu-buru sambil tertawa, sebenarnya, jika kalian berdua jatuh dan bergandengan tangan, mungkin kalian bahkan bisa menandingi aku dalam pertempuran, mengapa tidak mempertimbangkannya sebentar. Petik 2. Dari samping, dua praktisi lain yang jatuh melihat ini dengan geli. Ruan Ping tetap acu-ta'acu karena dia tidak berbicara, sementara Ye Zhong Zhu tertawa dingin, bermimpilah. Pertama-tama melihat ke Ye Zhong Zhu, lalu ke Ruan Ping, sudut mulut Liu Sheng Feng menunjukkan senyuman dingin dan jahat. Bangun, dia menjauh sambil berkata sembarangan, lupakan, tidak apa-apa. Aku, toh tidak pernah suka memaksa orang. Petik 2. Mengatakan demikian, dia pindah ke sisi Li Jing Wan dan Sang Yao. Wajah Ye Zhong Zhu berubah, Liu Sheng Feng, apa yang kamu lakukan? Liu Sheng Feng berkata dengan gembira, tidak ada. Aku baru saja menyapa kedua Junior Sisters ini, karena kita saling mengenal. Petik 2. Sambil tersenyum, dia berjongkok di depan Li Jing Wan dan Sang Yao. Keduanya masih bisa mempertahankan ketenangan mereka, saat Li Jing Wan dengan erat mengerutkan bibirnya sementara Sang Yao mengatupkan giginya, menutup matanya. Liu Sheng Feng memandang mereka dengan agak tertarik. Saat pandangannya tertuju pada Li Jing Wan, dia menunjukkan. Undak Li Jing Wan langsung memiliki lubang berlumuran darah. Murid perempuan dari Jade CCT mengeluarkan erangan kesakitan. Namun, tatapannya masih tanpa rasa takut karena dia yang terlihat halus sebenarnya memiliki sisi yang agak keras padanya. Memelototi Liu Sheng Feng dengan marah sejenak, Li Jing Wan kemudian tiba-tiba menutup matanya, kemerahan abnormal muncul di wajahnya. Tubuhnya yang terluka parah tiba-tiba meletus dengan oraki yang kuat. Mengaktifkan gelombang banjir surga dalam keadaan seperti itu, apakah kamu berpikir untuk mengakhiri dirimu sendiri? Liu Sheng Feng agak terkejut sebelum dia terkekeh, dengan cepat menekan dengan telapak tangan untuk membubarkan oraki Li Jing Wan yang diaglomerasi. Sayangnya, perbedaan kekuatan di antara kita terlalu besar, dan kamu juga terluka parah. Di depanku sekarang, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Petik 2 Li Jing Wan membuka matanya, menatap Liu Sheng Feng dengan marah. Di hadapannya, Liu Sheng Feng tertawa, setelah jatuh, lukamu akan sembuh. Jika Anda ingin segera bunuh diri, mungkin saya tidak akan tepat waktu untuk menghentikannya. Petik 2 Setelah menatap Liu Sheng Feng dengan marah sejenak, Li Jing Wan menutup matanya sekali lagi, masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Senyuman di wajah Liu Sheng Feng lenyap, mungkin saudari mudali tidak memahami saya dengan baik. Aku agak takut mati. Petik 2 Oleh karena itu, bagi orang-orang yang memandang kematian sebagai kembali ke rumah, saya merasa sedikit. Haha, bukan rasa hormat, tapi kebencian. Mengatakan demikian, Liu Sheng Feng menunjuk, dan kabut darah langsung meletus dari salah satu kaki Li Jing Wan, menyakitinya sampai wajahnya menjadi pucat seperti sepray, oleh karena itu, saya suka menyiksa mereka yang tidak takut mati. Saya memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat mereka merasa lebih buruk daripada jika mereka mati, membiarkan mereka tahu bahwa tidak takut mati, sebenarnya juga tidak ada yang benar-benar layak untuk disebutkan. Petik 2 Liu Sheng Feng memutar kepalanya untuk melihat Zhang Yao, memamerkan giginya, Junior Sister Zhang Turbit Wave Pavilion, kita bertemu lagi. Saat Zhang Yao tetap diam, matanya tetap tertutup rapat, Liu Sheng Feng tertawa, momong-momong, aku benar-benar membiarkan kakak muda Zhang melihat sisi yang buruk. Sebelumnya, saat bertarung dengan Yan Zhao Ge itu, aku kalah dengan menyedihkan. Petik 2 Liu Sheng Feng dengan ringan menepuk bahu Zhang Yao, kekuatannya memadat tetapi tidak dilepaskan, dari banyak dari kalian di sini, orang yang paling ingin saya terima adalah Anda. Lagi pula, pertemuan kita berdua akan terasa canggung. Petik 2 Saat tubuh Zhang Yao sedikit gemetar, Liu Sheng Feng melanjutkan, saya selalu memikirkan bagaimana saya bisa menghilangkan kecanggungan ini, dan tidak dapat memikirkan cara setelah waktu yang lama, saya akhirnya memutuskan bahwa akan lebih baik. Agar kita tidak bertemu lagi. Petik 2 Jika kita harus berpisah selamanya, secara alami itu akan menjadi penghalang yang paling dapat diandalkan untuk menjadi salah satu dari hidup dan mati. Saya, karena takut mati, dan juga tidak ingin mati, oleh karena itu saya hanya dapat meminta Anda untuk mati. Petik 2 Meninggal dunia, bahu Zhang Yao ditembus oleh kekuatan jari Liu Sheng Feng, saat dia menjerit tragis. Liu Sheng Feng berkata dengan santai, tapi sebelum kamu mati, kamu masih bisa menemaniku bermain sebentar. Zhang Yao mendesis, bunuh saja aku. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Sheng Feng tertawa, saya akan melakukannya, tetapi ketika saya melakukannya, akan diputuskan oleh saya. Ye Zhongzu memelototi Liu Sheng Feng dengan marah, yang tatapannya berali padanya saat dia tertawa, kamu ingin menyelamatkan mereka ah. Sayangnya, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Mengapa tidak mencoba jatuh, setidaknya akan ada kesempatan. Namun, Anda sendiri tidak akan cukup, hanya dengan junior brother Ruan di sana akan ada peluang sukses. Petik 2 Kamu, pembuluh darah hijau menonjol di leher Ye Zhongzu saat dia menghembuskan napas berat, memelototi Liu Sheng Feng. Di sampingnya, Ruan Ping tetap tidak berbicara, matanya masih tertutup. Senior Magang Saudara Liu, tenanglah sedikit. Apapun masalahnya, bisa juga didiskusikan, itu akan baik-baik saja setelah membicarakannya, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi. Kata Xiao Yu dalam satu nafas dari samping. Kamu tutup mulut, Liu Sheng Feng berkata dengan dingin, aku menempatkanmu pada akhirnya bukan karena kamu berasal dari klan yang sama denganku, tetapi karena kamu adalah orang yang paling ku benci, yang paling ingin aku bunuh. Mengatakan demikian, Liu Sheng Feng langsung menunjuk pada Xiao Yu, yang menjadi tragis saat lubang berlumuran darah muncul di perutnya, darah segar menyembur keluar dari dalam. Setiap kalimat yang Anda ucapkan, saya akan melakukannya sekali lagi, Liu Sheng Feng tersenyum dingin, sekarang, seperti yang Anda inginkan, mari kita bicara. Sebelum Xiao Yu, Liu Sheng Feng tersenyum, benar, karena kita satu klan, adalah tepat bagiku untuk memberimu perlakuan istimewa. Mengatakan demikian, dia menunjukkan sekali lagi, lubang berlumuran darah lainnya langsung terbuka di tubuh Xiao Yu, setiap kalimat yang kau ucapkan, aku akan melakukannya dua kali. HSSB 189, Zhao Hao yang menghina. Liu Sheng Feng menunduk untuk melihat Xiao Yu, berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu lebih kuat dariku, kamu dapat berbicara, dan aku hanya harus mendengarkan. Kamu sangat lemah, namun kamu mengoceh sepanjang hari, penuh omong kosong, siapa yang tahan mendengarkanmu. Petik 2. Menahan rasa sakit yang hebat, Xiao Yu menatap ke arah lain, magang junior saudara Zhao, bantu aku membujuk kakak magang senior Liu. Di kejauhan, dari belakang menara emas yang tinggi sebuah sosok muncul, tatapannya dingin sementara juga tak tertahankan. Justru Zhao Hao. Ekspresi Zhao Hao seperti biasanya, matanya jernih saat pupil hitam pekatnya benar-benar tenang, jika Anda memiliki kemauan yang cukup kuat, tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk jatuh. Paling-paling hanya sekarat, jika Anda ingin menjalani hidup Anda dengan tidak hormat, ada masalah apakah Anda manusia atau iblis. Petik 2. Namun, jika saya berada di tempat Anda, daripada menjadi seperti ikan di atas talenan seperti Anda sekarang, hidup dan mati tunduk pada keinginan orang lain, saya mungkin juga jatuh, mendapatkan kekuatan untuk melakukan perjuangan terakhir. Ye Zongzu dan yang lainnya semua menatapnya, terkejut, saat Xiaoyu membuka mulutnya, bahkan kau, saudara magang junior Zhao, bersedia menjadi iblis. Tapi kamu jelas belum jatuh. Petik 2. Zhao Hao berkata dengan jijik, bagimu, menjadi iblis hanya akan memperkuat keinginan tertentu di dalam hatimu, mendapatkan keberanian untuk melakukan apa yang tidak pernah berani kamu lakukan sebelumnya. Tapi tidak pernah ada hal yang tidak pernah berani saya lakukan sebelumnya. Apa yang ingin saya lakukan, saya lakukan, menjalani hidup saya seperti yang saya inginkan, sesuka saya. Petik 2. Bagiku, tidak ada perbedaan menjadi manusia atau iblis, dan aku juga tidak peduli apakah orang lain adalah manusia atau iblis. Bagi saya, semuanya sama. Aku akan membunuh semua orang yang menghalangi jalanku, baik itu manusia atau iblis. Petik 2. Zhao Hao terkeke, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan, hal paling berbahaya dan berbisa di dunia ini adalah hati manusia. Iblis lahir dari hati, selama makhluk hidup ada, iblis tidak akan dimusnahkan. Dalam takut pada iblis jahat, Anda sebenarnya hanya takut pada pikiran terdalam dan tergelap di dalam hati Anda sendiri. Petik 2. Namun, bagi saya, saya tidak pernah keberatan dengan pikiran saya yang sebenarnya dan terdalam, namun juga tidak akan kehilangan kendali atas mereka. Yang saya kejar adalah kebebasan, bebas dan tidak terkekang, menjelajahi dunia sesuka saya. Bagiku, satu-satunya hal yang nyata di dunia ini adalah kekuatan, sisanya hanyalah ilusi. Petik 2. Pak Tuamu sangat baik padaku, jadi aku menerima niat baiknya. Meskipun aku tidak tertarik menjadi seperti dia, atau membantunya dalam membiarkan sembilan dunia bawah turun, aku juga tidak akan sengaja menghancurkan rencananya. Petik 2. Zhao Hao mengirim pandangan menghina ke arah Ye Zhongzu, Xiao Yu dan yang lainnya, oleh karena itu, saya tidak peduli dengan iblis jahat, karena saya dapat mengendalikan keadaan pikiran saya sendiri, tidak seperti kalian sampah yang berani berpikir tetapi tidak berani mengakui, masih harus mundur ketakutan, menyembunyikan dan bersembunyi. Petik 2. Ye Zhongzu tidak peduli tentang Liu Shengfeng dan yang lainnya di sisinya karena dia tidak bisa menahan untuk tidak memarahi, tumpukan omong kosong, Anda hanya egois dan mementingkan diri sendiri, tidak peduli pada orang lain kecuali diri Anda sendiri. Petik 2. Zhao Hao berkata dengan jijik, Sampah sepertimu kualifikasi apa yang kau bicarakan tentang aku. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, Ye Zhongzu dan yang lainnya tercengang, dan bahkan Liu Shengfeng sedikit terkejut. Tatapannya menyapu Ye Zhongzu dan Ruan Ping, Zhao Hao mendengus dingin, sudah sangat tua, namun masih diranah sarjana bela diri siantian, kamu telah menjalani seluruh hidupmu sebagai seekor anjing. Ye Zhongzu segera marah sampai tertawa, kamu hanya berada di tahap aura dalam yang terlambat, dan Anda mengatakan bahwa saya hanya diranah sarjana bela diri siantian. Petik 2. Zhao Hao tersenyum jijik, pada usia saya, apa kultifasi Anda? Lebih tinggi dariku, jika tidak, wajah apa yang harus kamu bicarakan denganku? Petik 2. Ye Zhongzu memelototinya dengan marah, ini, jika bukan fakta bahwa aku terluka, aku pasti akan menunjukkan kepadamu apa yang baik untukmu. Di sampingnya, Ruan Ping sekarang juga membuka matanya, memelototi Zhao Hao dengan marah. Liu Shengfeng tampak seolah-olah sedang tersenyum sementara juga tidak, tatapannya bergerak di antara Zhao Hao, Ye Zhongzu dan Ruan Ping. Saat dua orang di sampingnya memandang Zhao Hao, ekspresi mereka juga sedikit canggung dan tidak ramah, tetapi Liu Shengfeng melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak berbicara. Zhao Hao juga mengabaikan ekspresi ketiganya, mengirimkan pandangan sekilas ke Ye Zhongzu, ngomong-ngomong, setahun yang lalu, aku bahkan masih bukan seorang sarjana bela diri. Sekarang, saya sudah menjadi sarjana bela diri aura dalam yang terlambat. Dalam budidaya dari alam tubuh Revinemen ke aura luar dari alam Marsial Scholar sebelumnya, berapa lama yang Anda ambil? Apakah lebih cepat dariku? Jika tidak, apakahmu jika bukan sampah? Petik dua. Di tahun ini, berapa banyak kultifasi Anda meningkat? Sudah sangat tua, namun hanya seorang sarjana bela diri siantian menengah jika usia Anda tidak dimakan oleh anjing, di mana mereka akan tinggal. Petik dua. Menunjukkan apa yang baik untuk saya. Mari berkompetisi bukan dalam kecepatan kultifasi, tetapi dalam kekuatan pada tingkat kultifasi yang sama. Pada tingkat kultifasi yang sama, saya akan dapat dengan mudah menghadapi tiga atau lima dari Anda secara bersamaan, namun Anda ingin menunjukkan kepada saya apa yang baik untuk saya. Petik dua. Zhao Hao memandang Ye Zhongzu dengan sedikit sedih, sebenarnya, mati hari ini itu mungkin lebih baik untukmu. Jika tidak, di masa depan, Anda akan segera melihat saya melampaui Anda dalam hal kultifasi dalam waktu singkat, pada saat yang sama menekan Anda seperti yang saya lakukan pada seekor semut. Panas segera bergegas ke otak Ye Zhongzu, tetapi karena terluka parah, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Dia langsung frustrasi sampai matanya memerah. Terkejut, Xiao Yu memandang Zhao Hao, magang saudara laki-laki Zhao, kata-katamu mungkin terlalu menyakitkan. Menilai dia dengan pandangan sekilas, Zhao Hao lalu berkata dengan jijik, bagian terbesar dari sampah adalah kamu, tidak tahu bagaimana melakukan apapun, hanya tahu bagaimana mengoceh tanpa henti. Seseorang sepertimu jika bukan karena Tuhanmu yang melindungimu, kamu pasti sudah mati ratusan kali. Petik dua. Saya paling meremehkan jenis Anda, jelas memiliki potensi yang tidak buruk, namun tidak tahu bagaimana menghargainya, benar-benar menyianyikannya, membuat Anda bahkan lebih buruk dari sampah. Di tengah kata-katanya, puncak menara emas dan proyeksi pintu cahaya merah di tanah di bawahnya menjadi semakin terdistorsi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan, karena aura aneh dan tirani memancar dari dalam, menyebabkan Ye Zhongzu, Zhang Yao dan yang lainnya yang awalnya sudah terluka parah merasa lebih sulit untuk ditanggung. Rantai hitam yang melingkari menara emas mulai bergetar tanpa henti. Dunia cahaya merah yang mencakup semua tempat mereka saat ini berada juga mulai bergetar tanpa henti. Di luar domen cahaya merah, kabut hitam bergulung saat banyak cahaya spiritual yang kuat dan niat tinju dari praktisi bela diri bertemu. Pembukaan dari sembilan pintu dunia bawah telah mencapai tahap yang paling krusial. Sementara itu serangan dan pertahanan dari banyak ahli di luar telah mencapai tahap perjuangan hidup dan mati yang sebenarnya. Garis pertahanan para ahli Decimating Abyss Organization telah secara bertahap dipaksa mendekati wilayah inti formasi. Namun, disertai dengan tumbuhnya aura mengerikan yang memancar dari dalam sembilan dunia bawah tanah yang agung, kerumunan ahli abyss yang menipis menjadi lebih berani dan ganas saat mereka bertarung, sebenarnya mulai mengusir para ahli dari berbagai tempat suci sekali lagi. Tatapannya menyapu dengan jijik pada Xiao Yu, Ye Zhongzu dan yang lainnya. Zhao Hao kemudian berkata dengan santai saat dia berbalik untuk berjalan kembali ke Menara Emas, jika kamu menemukan Yan Zhao Ge, ingatlah untuk memberitahuku. Liu Shengfeng tertawa, kamu mencari Yan Zhao Ge. Zhao Hao berkata, Yan Zhao Ge setidaknya berbeda dari potongan sampah ini, tetapi saya akan memberitahu dia bahwa saya dan dia juga berbeda. Mencari saya. Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga mereka. Saat Liu Shengfeng, Zhao Hao dan yang lainnya berbalik secara bersamaan, mereka melihat Yan Zhao Ge melihat mereka dari kejauhan. Yan Zhao Ge, bagaimanapun, tidak melihat Liu Shengfeng dan Zhao Hao, malah melihat dengan serius dan meminta maaf pada Ye Zhongzu dan yang lainnya. Kalian, karena harus membuat beberapa persiapan, saya telah membiarkanmu menderita, saya minta maaf untuk itu. Saya yakinkan Anda bahwa beberapa saat kemudian, Anda akan diberi kesempatan untuk secara pribadi membayar Liu Shengfeng 10 kali lipat, 100 kali lipat atas tindakannya. Petik 2. HSSB 190, kalian semua di sini, sampah. Yan Zhao Ge menatap menara emas itu serta pintu cahaya merah yang diproyeksikan di bawahnya. Pintu menuju sembilan dunia bawah, akan segera terbuka. Setelah momen awalnya yang terkejut, Liu Shengfeng mulai terkekeh dengan aneh, mengembalikannya kepadaku 100 kali lipat. Berdasarkan apa? Petik 2. Betul sekali, bahkan jika, telah dimurnikan dan terlahir kembali dengan membiarkan kekuatanku meningkat, aku masih bukan tandinganmu, jadi apa? Petik 2. Beberapa kegilaan tinggal di dalam senyuman Liu Shengfeng, dengan sembilan dunia bawah yang turun, ini akan segera menjadi tanah suci umatku, kecuali Anda pikir Anda bisa menghentikannya. Petik 2. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh begitu banyak martial grandmaster di luar kamu pikir kamu bisa melakukannya. Itu benar, kamu memang berhasil menemukan jalan secara diam-diam. Namun, sebagai seorang sarjana bela diri, apa yang dapat kamu lakukan? Liu Shengfeng tersenyum saat dia melangkah ke samping, mengirim Yan Zhaoge isyarat, memberi jalan, memberi isyarat padanya untuk menuju ke Menara Emas. Kami akan membuka jalan untukmu, memungkinkanmu untuk menyerang inti formasi sesuka hatimu. Dengan kultivasi Anda, Anda tidak akan dapat merusak formasi yang begitu hebat, itu akan seperti semut yang mencoba merobohkan pohon. Petik 2. Ekspresi Yan Zhaoge tenang, memang benar bahwa dengan kultivasi saya, saya memang tidak bisa melakukannya. Sembilan dunia bawah yang turun juga memang sesuatu yang harus aku hentikan. Jika tidak, bahkan jika aku menyelamatkan kakak senior Ye, kakak muda Zhang dan yang lainnya, hasil akhirnya adalah kita semua akan tamat. Petik 2. Oleh karena itu, menurut Anda apa yang saya habiskan waktu untuk mempersiapkannya sekarang, dengan tidak secara langsung memukul Anda hingga memiliki kepala babi, menyelamatkan kakak senior Ye dan yang lainnya. Di tengah kata-katanya, suara gemuruh guntur tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Bersamaan dengan gemuruh yang keras, bola ungu perlahan naik ke udara, menyerupai matahari ungu saat muncul di langit berwarna merah darah. Itu tepatnya bagian dari mata kaisar guntur. Petir ganas yang membawa tekanan destruktif melonjak dari dalam, ular hijau keunguan yang tak terhitung jumlahnya berputar tanpa henti di udara. Yan Zhao Ge dengan ringan menunjuk ke depan dengan jarinya dengan kecepatan yang sangat lambat. Ujung jarinya seolah-olah membawa 10 ribu jin beban berat, memikul beban yang tak tertandingi. Bola ungu yang terbentuk dari pecahan mata kaisar guntur bergemuruh saat itu berubah menjadi seberkas petir ungu, berkedip menuju menara emas itu. Garis petir ungu bertabrakan dengan menara emas dengan keras. Di menara emas, retakan yang terlihat jelas dengan mata telanjang segera muncul, memanjang dari puncak menara sampai ke bagian paling bawah. Banyak pola roh hitam yang menjerat menara emas bergetar tanpa henti, pecah dalam jumlah besar. Bahkan pintu bercahaya merah di puncak menara emas itu mulai bergetar, bagian luarnya beriak seperti ombak. Namun, menara emas itu tidak sepenuhnya hancur. Pintu lampu merah yang diproyeksikan ke tanah, masih ada. Aura menakutkan tumbuh semakin kuat, karena pintu sembilan dunia bawah besar masih akan segera terbuka. Inti formasi telah diserang, formasi itu sendiri beredar tanpa henti, menghilangkan kekuatan saat perubahan juga terjadi pada formasi besar. Langit merah di atas kepala mereka terkoyak, kabut hitam bergolak begelombang. Di tengah kijahat yang melonjak ke langit, dua cahaya spiritual terangkat, ketika dua puncak gunung yang mengjulang tinggi, satu hitam, satu merah, sekarang muncul di depan mata Yan Zao Ge dan yang lainnya. Melihat dengan cermat, kedua puncak gunung ini tampaknya memiliki panjang ribuan meter, menekan ke bawah dengan berat saat mereka melayang di udara. Banyak jimat roh besar yang terbentang jauh ke kejauhan berkumpul, membentuk formasi roh besar-besaran, mengangkat puncak gunung di depan dua gunung surgawi yang menyentuh langit, bertabrakan dengan keras. Momentum dahsyat merobek domain iblis di sekitarnya. Gunung surgawi hitam itu jelas muncul lebih baik dalam pertukaran itu. Tawa besar terdengar di udara, San Siweng, kamu awalnya bukan tandinganku. Di sini, bahkan lebih dari itu. Petik 2. Tawa ini persis seperti tetua gunung tak terbatas tanpa batasmu. Awalnya seharusnya dikepung dan ditangkap sesegera mungkin, dia saat ini berdiri tegas dan mengesankan saat dia menekan San Siweng. Tawa besarnya memekakan telinga, ini yang kamu andalkan. Putra keluarga Yan, Putra Lin Tian Feng dari Heavenly Thunder Hall telah menyebarkan berita tentang Anda mendapatkan fragmen artefak suci di mana-mana bagaimana mungkin kita tidak mengetahuinya. Namun, terus kenapa? Pada akhirnya, Anda masih seorang sarjana bela diri. Sementara fragmen artefak suci, meskipun merupakan fragmen, masih merupakan dasar dari artefak suci, berapa banyak kekuatan di dalam yang dapat Anda gunakan. Petik 2. Keberuntungan orang tua ini hari ini tidak buruk, kebetulan berada di sekitar sini. Orang tua ini dengan senang hati akan menerima fragmen artefak suci ini, aku harus berterima kasih karena telah memberiku harta ah. Petik 2. Gunung surgawi hitam tampaknya tumbuh lebih besar dan lebih tinggi karena secara langsung menekan gunung surgawi merah, retakan bahkan mulai muncul di bagian luar gunung Dewa Merah. Elder Mo tertawa dingin, seorang anak kecil yang masih berbau susu ibunya, mengandalkan sedikit bakat yang Anda miliki karena Anda tidak lagi mengetahui ketidak terbatasan langit dan luasnya bumi. Anda harus tahu bahwa orang jenius seperti Anda, paling mudah mati mudah. Petik 2. Masih ingin berdebat denganku? Oke, Orang tua ini akan memuaskanmu hari ini. Petik 2. Setelah sembilan dunia bawah turun, lelaki tua ini perlahan akan menjagamu. Dari tanah, Zao Hao tanpa ekspresi berbicara, serahkan dia padaku, jika saya tidak membantai dia secara pribadi, hati saya akan tidak nyaman, dan pikiran saya tidak akan lancar. Petik 2. Penatu Amo tertawa terbahak-bahak, lihat apakah hidupnya begitu sulit, sehingga mampu bertahan di bawah tangan lelaki tua ini. Sementara menara emas itu telah retak oleh fragment mata kaisar guntur sebelumnya, fragment artefak suci saat ini tertanam di dalamnya, tersedot di tempatnya oleh menara emas. Banyak garis cahaya merah darah bersinar seolah memiliki kehidupannya sendiri, menara emas itu berusaha menelan pecahan mata kaisar guntur. Melihat Yan Zhao Ge, Liu Sheng Feng tersenyum, untuk apa kamu masih tertegun, cepat dan coba simpan hartamu. Petik 2. Jika Anda berhasil melakukannya dan kemudian berbalik dan lari, mungkin Anda akan dapat melarikan diri dengan hidup Anda. Sedangkan untukku, sebaiknya kau tidak peduli, Liu Sheng Feng semua tersenyum saat dia berjalan menuju Ye Zhongzu dan yang lainnya, membiarkan mereka secara pribadi melakukan pembalasan seratus kali lipat atau seribu kali lipat padaku tidak mungkin lagi, Anda sebaiknya menaruh harapan pada diri Anda sendiri untuk dapat bertahan hidup hari ini dan membalas dendam untuk mereka di masa depan. Petik 2. Namun, seperti yang kau tahu, aku takut mati, dan pasti akan bersembunyi darimu dengan baik. Melihat pecahan mata kaisar guntur yang saat ini terperangkap oleh menara emas, merasakan aura menakutkan yang memancar dari dalam sembilan dunia bawah pintu yang semakin kuat dan nyata, Ye Zhongzu, Zhang Yao dan yang lainnya akhirnya merasakan keputusasaan sejati di dalam hati mereka. Zhang Yao memelototi Liu Shengfeng dengan marah, berteriak, hanya mampu menindas yang lemah sebagai yang kuat, goblin cacat yang menindas yang lembut dan takut pada yang tangguh. Sebelumnya, telah dipukuli oleh Yan Zhaoge menjadi tumpukan lumpur busuk, lalu mengguncang ekormu dan bertingkah seperti pengemis yang menyedihkan, kamu lebih buruk daripada seekor anjing, benar-benar lucu di luar kepercayaan. Petik 2. Liu Shengfeng tertawa, ingin memprovokasi saya untuk membunuhmu, mendapatkan bantuan instanah. Bagaimana itu bisa sangat mudah? Petik 2. Iya, aku memang menggertak yang lemah sebagai yang kuat, dan memang menggertak yang lembut dan takut pada yang tangguh, bertingkah seperti anjing kecil yang paling patuh dan patuh di hadapan yang kuat, sedangkan menjadi mimpi buruk yang paling menakutkan di hadapan yang lemah seperti junior sister Zhang. Liu Shengfeng datang ke hadapan Zhang Yao, mencubit pipinya, memaksanya untuk menatapnya, Nona kecil, sekarang, tumpukan lumpur busuk ini ingin membuat wajahmu keruh. Apakah kamu siap? Lepas tangan, suara Yan Zauge tiba-tiba bergema di telinga Liu Shengfeng. Liu Shengfeng sedikit mengernyit saat dia tiba-tiba menemukan bahwa nada suara Yan Zauge sangat tenang, tidak membawa rasa kekalahan sedikitpun. Tatapannya pertama kali menyapu trio praktisi yang jatuh yang dipimpin oleh Liu Shengfeng serta Zhao Hao, kemudian melihat ke arah Ye Zhongzu, Zhang Yao dan yang lainnya saat ini pingsan di tanah, Yan Zauge tiba-tiba tertawa. Saya tidak secara khusus menargetkan siapapun ah, saya hanya ingin mengatakan bahwa tatapan Yan Zauge menjadi dingin, kalian semua di sini, selama kamu berdiri, adalah sampah. Petik 2 Terima kasih telah menonton!